Tiga darah pendekar jilid tujuh. Melihat sikap orang yang congkak itu, pun Bu Sian Su tertawa dingin. Usiaku sudah tua dan kepandaianku rendah, mana aku berani berlaku sombong dan menjagoi Kang Ou seperti kaum Ho Sing Siaw PWE, kaum muda dan tingkatan rendah sahutnya kemudian dengan mengejek. Aku menghargai Tai Kok Su punya nasihat dan tidak ikut campur urusan orang lain di kalangan Kang Ou, tapi soal sutit dari perguruan kami sendiri, tentunya aku boleh mengurusnya. Aku pun hendak menasihatkan Tai Kok Su agar jangan ikut campur urusan Siaw Lim Si kami. Apabila Tai Kok Su tetap ingin ikut campur, maka silakan saja Tai Kok Su mengundang orang-orang gagah dari seluruh jagat dan berkunjung ke kosan. Liyawin naik darah, tongkatnya yang besar mendadak nih ngempelang. Namun dengan sekali mengayun kebut, pun Bu Tai Su melilih tongkat orang dengan ujung kebut yang panjang. Lemas. Penaga Liyawin yang besar dan kuat itu ternyata sama sekali tak bisa berkutik. Selagi Liyawin hendak mengubah serangannya, tiba-tiba ia dengar rong cunit membuka suara, begitu datang Susyok marah-marah dengan mengemukakan peraturan rumah tangga perguruan kita, Coba katakan apa yang disebut pasal 13 dalam Siaw Lim Kehoat, anggaran rumah tangga Siaw Lim Si. Seketikapun Bu Tai Su tertegun. Kiranya bunyi pasal 13 itu adalah apabila anak murid Siaw Lim ada yang didakwa melanggar larangan suci, maka tertuduh diperbolehkan membela diri dengan dalil yang kuat. Terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Kamsi, kalau tidak bisa diterima dengan baik, tertuduh boleh mengajukan saksi dan datang ke kosan untuk mengemukakan alasannya. Dalam hal demikian paling lama diberi waktu satu bulan. Pasal dalam anggaran rumah tangga Siaw Lim Si tujuannya ialah untuk menghindarkan anak muridnya ada yang didakwa tanpa dasar dan Kamsi salah menjatuhkan hukuman sehingga fitnahan akhirnya sukar dibikin terang. Perlu diketahui bahwa anak murid Siaw Lim Si terlalu banyak dan tersebar di Kangong, kadang tidak terhindar dari fitnah orang. Kamsi memegang teguh tata tertib, tempo-tempo pun sukar untuk menyelidiki kebenarannya, oleh karena itu dalam peraturan diberi ketentuan yang memberi hak dan kelonggaran kepada tertuduh untuk mengelah diri, tidak seperti cabang persilatan golongan lain, Chi Yang Bun Jin mempunyai kekuasaan mutlak dan boleh memutuskan apa saja yang dianggapnya betul. Dengan menonjolkan pasal anggaran rumah tangga Siaw Lim oleh Hong Chunit, pun Bu Sian Su terpaksa mengendorkan tangan dan menarik kembali kebutnya. Dengan metu kepala sendiri aku melihat begundalmu menculik wanita muda dan dipersembahkan padamu, kau adalah terdakwa utama dalam perkara Jai Hoa ini, apa aku memfitnahmu dengan metu mendelik pun Bu berkata. Namun Hong Chunit ternyata tidak mengunjuk rasa khawatir atau takut, sebaliknya ia malah tersenyum. Melihat sutipnya bersikap acuh-ta'acuh dan tidak memberi jawaban, pun Bu Tai Su menjadi gusar. Jika kau ingin membela diri, baiklah aku beri tempo sebulan padamu, katanya kemudian. Dalam tempo itu, sesukamu mencari saksi dan boleh naik ke kosan buat membandingkan siapa yang betul. Tetapi kalau kau mengira sekarang sudah punya sandaran orang kuat dan bermimpi buat lari dari perbuatan jahatmu, hal itu jangan kau harap. Hong Chunit ternyata tak gentar, sebaliknya tetap bersikap bandel. Untuk apa aku harus lari? Sebulan kemudian aku pasti akan menghadap ke kosan sahutnya dengan tertawa. Melihat sikapnya yang begitu wajar dan sedikit pun tak mengunjuk rasa takut, mau tak maupun Bu Tai Su menjadi ragu-ragu dan sangsi. Dalam hati ia berpikir, kalau bukan aku sendiri yang menyaksikan perbuatannya, Suriguh tidak menyangka dia menjadi biangkeladi perbuatan jahat J. Hoa itu, apalagi kalau melihat kehalusan perilakunya yang berwibawa, paras mukanya sedikit pun tidak ada tanda-tanda menjurus susat. Siapa menduga dia melakukan perbuatan yang paling dikutuk kaum Kangou? Begitulah, pun Bu Tai Su lalu berkata terhadapi I. L. Ancu, setiba waktunya nanti, harap Lih Yap berkunjung juga ke kosan buat jadi saksi, begitu pula beberapa kawan ini pun dipersilakan hadir. Yang dua ini adalah Sute dan Sumuai Liyawin, Pek, Taikan dan Lusinio dengan tertawa I. L. Ancu memperkenalkan. Baik sekali kalau begitu, sekarang marilah kita berlalu ajak pun Bu Tai Su. Dan selagi mereka hendak angkat kaki, di luar pintu ternyata terang-benderang oleh api obor, soatang Sun Bu Jan pun kia telah memimpin pasukan mengepung rapat sekeliling gedung itu. Dalam pada itu terlihat Tong Chunit memberi tanda dengan milambaikan tangan, lalu haptoh berjalan keluar sejenak. Susiok, maafkan si Autik tidak mengantar terdengar Tong Chunit berkata. Ketikapun Bu berpaling keluar gedung, terlihat olehnya prajurit yang tadi mengepung rapat di luar dalam sekejap sudah mundur dan pergi semua. Hektometer, tidak nyana kau bersekongkol juga dengan Budak Boan dan menjadi tamu agung Him Chetai Jin dengan nada dingin pun Bu mengejek. Hal itu boleh Susiok catat sekalian atas perhitungan si Autik. Kera bagaimana haras dihukum, biarlah kalau sudah tiba waktunya silakan cuci. Ketua pengurus, dan para bulim Ciampuwe untuk memutuskannya dengan suara lantang. Ong Chunit menjawab, nyata ia tetap tak kedar. Karena kebandelan sutitnya itu, tidak kepala ngusar pun Bu Siansu, saking murkanya hingga tak sanggup berkata pula, ia hanya mengayun kebutnya terus berjalan keluar. Bagi pihak Lelamcu, karena kini Ong Chunit diketahui adalah anak murid Siow Limpe dan sudah ada pun Bu Siansu yang tampil kemuka, terpaksa ia pun haras lepas tangan. Begitulah sesudah mereka berlima kembali di Hian Biao Kean, berulang kali pun Bu Taishu memohon maaf kepada Lelamcu. Selama dua hari mereka berkumpul, telah saling tukar pikiran tentang ilmu silat masing-masing dan tentu saja saling mengagumi. Sesudah dua hari, pun Bu Lantas pulang ke kosan, sedang Pek Taikan mengajak Lusinio pergi mencar ikam hangti, lalu mereka bermaksud menuju ke kosan buat menjadi saksi dalam perkerong Chunit. Menurut perhitungan ia lancu, Provinsi Soatang dan Holam hanya berbatasan saja, dari Jintu, di Holam, menuju ke kosan, di Provinsi Soatang, dengan kecepatan berjalan bersama Teng Hiau, Ian, paling lama setengah bulan sudah bisa sampai. Oleh karena itu, ia lantas menyuruh Teng Hiau Lan tinggal saja di Hian Biao Kean, ia hendak mengajarkan kepadanya ilmu lekang dan dasar-dasar kero mengatur jalan pernafasan. Teng Hiau Lan sudah berguru selama lima tahun kepada An Iyeo Tiongeng, yang dipelajari memang adalah kepandaian dari cabang atas, maka sedikit banyak ia sudah mempunyai. Dasar yang kuat, kini ditambah petunjuk dari Iye Lan Chu, sudah tentu dengan gampang saja ia dapat memahaminya dengan cepat. Setengah bulan kemudian, Iye Lan Chu dan Teng Hiau Lan berangkat dari Jintu menuju ke selatan, dari Limkin menjurus ke barat, kemudian dari Kyokou terus menuju Celing dan akhirnya memasuki Xiangkyu di daerah Provinsi Holam. Sesudah itu, tidak seberapa hari mereka sudah sampai di kosan terlihat kompleks bangunan Xiao Lim Si yang berderet-deret tinggi dengan megah, memang pantas orang menyebutnya sebagai tempat suci pusat pengajaran Buddha. Ketika mereka memasuki pintu rumah biara itu, segera padri penjaga menyambutnya ke kamar tamu, lalu mereka diantar melalui pendopo besar Tai Hiong Po Tian terus masuk ke ruangan Lohontong, disitu pun Bu Tai Su menyambut sendiri. Waktu ditanya kapan jatuh tempohnya, ternyata dengan tepat jatuh besok. Kemudian pun Bu memperkenalkan Iye Lan Chu kepada Chu Ji, ketua pengurus, baru dari Xiao Lim Si, yaitu Bu Chu Sian Su. Bu Chu Sian Su beroman welas asih, begitu bertemu, orang pasti akan menarik kesimpulan bahwa dia seorang padri berilmu. Meski Bu Chu Sian Su masih terhitung sute pun Bu, tapi terhadap kitab ajaran Buddha ia lebih banyak memperdalam dan lebih tinggi ilmunya, walaupun soal ilmu silat sedikit kalah dengan suhengnya, tapi dalam hal kebajikan dan bertapa, ia terhitung nomor satu di seluruh rumah biara itu, oleh sebab itulah dia yang menggantikan jabatan cuci. Tetapi justru kebaikan Bu Chu Sian Su itu merupakan kelemahannya, ia mencurahkan seluruh perhatiannya dalam agama dan tidak banyak mengurusi soal-soal umum, meski dia melarang anak muridnya bergaul dengan kaum pembesar negeri, namun juga tidak menganjurkan supaya mereka melawan kaum pembesar itu. Yang diaharap hanya hidup aman tenteram dalam pergaulan halayak ramai dan menyebarkan ajaran Buddha, hal mana sudah dianggap cukup untuk menuju ke dunia kebahagiaan. Begitulah, setelah Teng Hiaolan berada di rumah biara itu, dengan sendirinya ada Hwesyo yang melayaninya mengasuh ke kamar suci. Kamar di mana Hiaolan tinggal justru berada di samping ruangan lohontong, yakni ruangan yang penuh dengan patung lohon. Di tengah ruangan besar itu tergantung sebuah lampu minyak yang terbuat dari gelas berukuran raksasa, sumbunya saja sebesar jari hingga cahayanya sangat terang, di atas meja pemujaan terdapat pula lilin raksasa sebesar lengan anak-anak, api sumbunya pun mengangah hingga setinggi setengah kaki. Dengan duduk bersilah di atas kasuran peranti bersemadi, entah sudah berapa lama telah Hiaolan lewatkan, ia merasa segalanya serba sunyi, hanya api lilin yang berada dalam ruangan itu kadang mengeluarkan suara letikan karena terbakar. Siaolim si, nama biara ini memang betul-betul mengagumkan dan bukan omong kosong seperti dibuat cerita orang. Menurut cerita, pektaikan, biara ini terbangun dengan 36 istana, penghuninya lebih dari 5 rams hwasyok, tetapi begitu menjelang malam hari, keadaan lantas sepi, sungguh tata tertib dalam biara ini harus dipuji. Demikian pikir Hiaolan. Pengah Hiaolan melamun sendirian, tiba-tiba terdengar di luar kamar ada suara perlahan sekali, diam-diam Hiaolan turun dari balai-balai dan mengintip keluar melalui sela-sela pintu. Terlihat olehnya di pendopo besar di luar itu ada seorang anak laki-laki berusia antara 3-14 tahun, kedua kakinya telan yang, rambut terikal dengan gelang emas, kedua lengannya yang kecil tetapi putih bersih. Sehingga itu pun mengenakan dua gelang emas, bocah ini mirip anghaji dalam dongeng seyeu. Sementara itu tertampak si bocah sedang menggeraki tangan dan kakinya di ruangan luar itu, kadang-kadang terlihat ia menjotos sebuah patung lohon dan saat lain menendang ke lohon lainnya, tiba-tiba mulutnya berkemak kemik, sekonyong-konyong ia mendongak tertawa lebar, kelakuannya sangat aneh dan penuh rahasia. Ya, heran sekali Teng Hiau Lan menyaksikan itu, ia tidak mengerti mengapa di dalam Siau Lim Si yang begitu megah dan agung bisa mendadak muncul seorang anak kecil. Apalagi lohon tong adalah ruangan penting yang hanya di bawah pendopo besar Tai Hiong Po Tian, mengapa padri Siau Lim Si bisa membiarkan seorang anak kecil sembarangan berkeliaran di dalamnya? Teng Hiau Lan sangat heran dan timbul berbagai pertanyaan dalam benaknya. Lewat agak lama kemudian, masih tetap tidak tampak ada seorang padri pun yang keluar untuk mengurus bocah itu. Tertarik oleh rasa herannya itu, Teng Hiau Lan segera bermaksud membuka pintu kamarnya. Selagi ia hendak keluar, tiba-tiba pandangannya menjadi kacau, karena dari atas emperan lohon tong itu mendadak melompat turun pula seseorang. Bocah tadi ternyata tidak terkaget oleh melayang turunnya orang yang mendadak itu, bahkan terlihat ia tersenyum padanya. Kemudian tertampak orang itu memberi tanda dengan tangan, lalu si bocah mengeluarkan sebungkus barang dari sakunya terus dilemparkan kepadanya. Waktu orang itu mengulur tangan menyambut dan berpaling, maka terlihatlah dengan jelas oleh Teng Hiau Lan bahwa orang ini ternyata Tian Yap Sanjin adanya. Saking terkejutnya, lekas Teng Hiau Lan menutup pintu dan dipalang kembali. Rupanya tindakan Teng Hiau Lan kepergok oleh Tian Yap Sanjin, maka segera terdengar orang ini bersuit aneh. Menyusul terdengar juga si bocah tadi berteriak, ada orang datang. Dalam pada itu, dari jauh Tian Yap Sanjin telah menghantam dengan tangannya, seketika itu juga pintu kamar di mana Teng Hiau Lan berada seperti kena dipalu dan mendadak terpentang, sedang Teng Hiau Lan yang tak pernah menduga akan kejadian itu kontan tergetar jatuh. Tetapi dengan cepat Teng Hiau Lan dapat melompat bangun kembali, dan pada saat itu juga, dilihatnya di empat penjuru ruangan Lohantong itu sudah berdiri empat orang Hwasyu. Di antara empat Hwasyu itu, Teng Hiau Lan hanya kenal seorang di antaranya, ialah Hwasyu yang melayani waktu ia datang, Go Hei Sian Su. Hi, orang dari manakah kau ini? Lohantong Xiao Lim si mana boleh dibuat terobosan sesukamu terdengar Ringo Hei Sian Su membentak. Tian Yap Sanjin tidak lantas menjawab, sebaliknya ia bergelak tertawa. Baiknya silakan ketua kalian wujutai isu saja yang tampil bicara sahutnya kemudian. Melihat kecongkakan orang, keempat Hwasyu itu menjadi gusar. Chu Ji kami tidak sembarang menemui kaum keroco sebangsa kau ini, berbareng mereka mendamprat. Namun kembali Tian Yap Sanjin tertawa besar. Ha, aku saja kalian tidak kenal, sungguh memalukan sekali bual nama baik Xiao Lim si balasnya dengan suara lantang. Habis itu ia anjot tubuh sambil menyambung dengan sombongnya, Kalian tidak mau mengtitik undang cuji kalian, apa aku tidak dapat pergi mencarinya sendiri? Keempat padri itu tidak nampak banyak bergerak, tapi tahu-tahu mereka sudah merubung maju dan mengepung Tian Yap Sanjin di tengah. Tapi kembali Tian Yap Sanjin memperlihatkan tawa dinginnya, berbareng kedua tangannya bekerja secepat kilat. Dengan mementang kedua tangan, dua dari empat Hwasyu itu tahu-tahu telah dilempar pergi, sedang dua lainnya pun sempoyongan mundur beberapa tindak. Penaga pukulan Tian Yap Sanjin memang luar biasa lihainya, untung keempat Hwasyu itu terhitung jago kelas wahid di antara anak murid Xiao Lim si angkatan dua, Kalau tidak, lebih-lebih tidak mampu menahannya. Karena keunggulannya itu, selagi Tian Yap Sanjin merasa senang dan hendak menerjang maju lagi, tak terduga dari sebelah timur ruangan besar itu mendadak sesosok bayangan orang berkelebat, baru Tian Yap Sanjin berniat membalik tubuh, namun sudah didahului orang, tahu-tahu pundaknya dengan perlahan kena ditepuk orang itu. On Mi Tepehut terdengar suara antap berat mendenging di tepi telinganya. Tian Yap Sanjin menjadi kaget oleh kesebatan orang itu, untuk menjaga segala kemungkinan, lekas ia melompat ke samping, sesudah itu dengan sebelah tangan melindungi dada barulah ia berpaling. Maka tertampak olehnya seorang Hwasyu beroman welas asi dengan merangkap tangan di dada sedang mengucapkan, On Mi Tepehut. Tian Yap Sanjin jauh-jauh datang ke daerah tengah, entah hendak memberi petunjuk apa? Tolong tanya gelar suci Taisu tanya Tian Yap Sanjin. Lolap, sebutan pada diri sendiri bagi Hwasyu, bukan lain. Ialah orang yang Sanjin hendak cari jawab padri tua itu. Oh, kiranya Bucu Siansu sendiri, sungguh mengagumkan, ternyata betul-betul padri agung berilmu, sahutian Yap Sanjin. Cuma keempat anak muridmu inilah yang agak kurang sopan. Bucu Siansu tertawa, katanya, mereka berempat mana tahu yang datang adalah Sanjin, tentu mereka mengira yang datang adalah sebangsa orang sombong dari Kangou saja. Sedang lolap saja kalau tidak menyaksikan lingsan Chiyo Hoa tadi, tentu juga tidak tahu bahwa Sanjin yang datang malam-malam begini. Biarlah Pin Cheng, padri miskin, sebutan diri sendiri, meminta maaf, harap Sanjin jangan gusar. Dengan ucapannya itu, Bucu Siansu telah unjuk kepintarannya berbicara, ada lemasnya juga ada kerasnya, kelihatannya ia meminta maaf, tetapi sebenarnya ia menuduh Tian Yap Sanjin tidak seharusnya melanggar peraturan bulim dan semelarangan terobosan di tempat orang. Kalau diurut, Ling Shan Pei dan Xiao Lim Pei walaupun berjarak puluhan ribu li dan tiada sesuatu hubungan, tetapi pada lima puluhan tahun yang lalu, guru Tian Yap Sanjin, yaitu Ling Shan Sianjin pernah datang ke Xiao Lim Sii untuk mendengar guru Bucu Siansu berkhotbah dan menghormatinya bagai setengah guru, oleh Karina itu, bila harus diurut secara sungguh-sungguh, Tian Yap Sanjin masih setengah tingkatan di bawah Bucu Siansu. Dengan semelarangan terobosan di tempat orang yang bertingkatan lebih tua, jelas dirinya yang bersalah lebih dahulu, lebih-lebih karena Bucu Siansu sedemikian rendah diri, mau tak mau Tian Yap harus mengubah lagaknya yang Jumawa tadi. Katanya kemudian, Ling Sutit, murid keponakanmu, Ong Chunit memiliki ilmu silap dan nana baik yang dijunjung tinggi di kalangan Kang Ngong tetapi pun Buta Isu sebagai pengawas biara kurang tahu jelas perkaranya sudah lantas menjatuhkan dakwaan, meski aku selamanya suka kebebasan dan tak biasa ikut campur urusan orang lain, kali ini rasanya aku tak bisa membiarkan hal itu berlangsung terus. Ling Sutit dalam beberapa hari ini akan meminta keadilan kekosan sini, aku dan beberapa bulim ciampuan lainnya. Bersedia pula mendengarkan pemeriksaan perkara itu sebagai saksi dan ikut menentukan siapa yang betul dan siapa yang salah. Menurut peraturan bulim, jika suatu golongan persilatan sedang bikin pembersihan di dalam perguruan, golongan lain tidak boleh ikut campur tangan. Tetapi bila persoalannya lain daripada yang lain dan anak murid yang bakal menerima pembersihan itu secara terang-terangan tidak mau tunduk atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya, maka ia boleh juga mengundang ketua atau pendiri cabang silat lain untuk ikut memberi penilaian dan keadilan. Hanya saja peristiwa semacam itu jarang sekali terjadi, seumpama terjadi juga murid yang bersangkutan akhirnya yang benar, namun hubungan baik dengan golongan lebih tua dari perguruan sendiri juga akan retak dan akhirnya akan berpisah dengan perguruan sendiri atau lantas, iindirikan cabang silat tersendiri. Begitulah, Maka Bucu Siansu kemudian berkata, Siaulim Sikami, sedari dulu hingga kini harus bangga dengan disiplin yang selalu kami pegang, selama ini kami tak melindungi anak murid yang bersalah, sebaliknya juga tidak semilarang menghukum murid yang tidak bersalah. Kata peribahasa kuno, adalah bijaksana kalau suka mendengarkan pendapat orang lain, tetapi salah sekali kalau hanya kukuh pada pendapat sendiri. Tian Yap Sanjin bersama tokoh cabang silat lain kini suh dihadir buat ikut menimbang siapa yang bersalah dan siapa benar, hal ini sungguh di luar harapan Pincheng. Setelah mendengar urayan Bucu Siansu itu, segera Tian Yap Sanjin membalik tubuh hendak berlalu. Namun sebelum bertindak, tiba-tiba pintu samping terbuka, sekonyong. Konyong dari pintu itu menerobos keluar seorang terus merangkap kedua tangan di dada sembari memberi hormat dengan membungkuk. Dari jauh Tian Yap Sanjin sudi datang, maafkan kami bersaudara tidak mengantar lebih jauh terdengar seruan orang itu. Berbareng mendadak Tian Yap Sanjin merasa angin kuat minyambar tiba, lekas ia pun merangkap tangan balas menghormat. Namun tetap tak mampu menguasai diri, ia terdorong mundur keluar pintu ruangan itu. Biasanya Tian Yap Sanjin bangga sekali atas tenaga telapak tangan sendiri, tak terduga sekali ini tak sanggup melawan orang ini. Ketika ia pandang siapa gerangan orangnya, maka taulah bahwa orang itu bukan lain ialah pun Bu Taesu. Terima kasih atas pengajaran tadi katanya kemudian. Sesudah itu ia tak berani banyak cincong lagi, dengan cepat mengeluyur pergi. Dalam pada itu, bocah yang rambutnya terikal gelang emas tadi, selama Bu Cu Sian Su bertanya-jawab dengan Tian Yap Sanjin, ia pun ikut mendengarkan di pinggir. Sesudah Bu Cu Sian Su mengantar kepergian Tian Yap Sanjin, kemudian ia mengelus kepala anak itu. Kau tidak dilukai olehnya bukan tanyanya dengan penuh kasih sayang. Tidak bocah itu menjawab. Tak mungkin ia berani, ujar pun Bu Taesu. Habis itu katanya pula terhadap bocah itu, baiklah, kini kau boleh pergi. Mingaso, malam ini tak usah berlatih lagi, gurumu sedang menantikan kau di sana. Bocah itu mengiakan dan berlalulah dia ke ruangan belakang. Melihat pintu kamar tergetar rusak, lekas Bu Cu Sian Su perintahkan orang membuat betul dan menghibur Teng Hiaulan. Sebenarnya Hiaulan ingin bertanya mengenai asal-lusul si bocah yang dilihatnya tadi, tetapi mengingat dirinya baru untuk pertama kalinya mengunjungi si Yau IIMC, sedang tingkatan dirinya jauh lebih rendah, maka ia tak berani sembarang bertanya, terpaksa dengan penuh tanda tanya pergi tidur. Dalam pada itu, sayup-sayup ia mendengar di luar sana ada suara pun Bu Sian Su yang keras dan bersemangat, rupanya sedang berdebat dengan Bu Cu Sian Su. Memang begitulah, sesudah Tian Yap Sanjin pergi, Bu Cu Sian Su dan pun Bu Sian Su dengan bergan dengan tangan lalu masuk ke ruangan pemujaan mereka yang disebut Chou Chou M. Chou Chou M. atau Kelenteng Bapak Pendiri, Cikal Bakal, untuk memperingati Tatmo Sian Su sebagai pendiri Sian Cong, salah saru cabang sekte agama Buddha, yang bersemadi selama sepiluh tahun di Siaulim Si di atas kosan, Provinsi Holam. Oleh karena itu, bila Siaulim Si mempunyai sesuaru urusan yang maha besar, semua tukoh terkemuka dan pemimpinnya akan masuk ke dalam Chou Chou M. itu untuk berunding. Begitulah sesudah dua saudara seperguruan itu masuk ke dalam kelenteng dan masing-masing mengambil tempat. Duduk, berkatalah Bu Cu Sian Su dengan tertawa, Su Heng ternyata masih belum hilang berangasannya, buat apa mesti mempersulit orang tadi. Pun Bu Tai Su ikut tertawa. Aku sudah tak berferpikir menjadi Buddha, mana bisa mempunyai kesabaran seperti kau, Sute, sahutnya kemudian. Secara terang-terangan, Tian Yap Sanjin tahu bahwa Siaulim Si kita adalah pusat dunia ilmu silat, tapi dia berani sembarangan terobosan di tempat kita ini, kalau tidak diberi sedikit rasa padanya, mungkin ia akan mengirahu Sio Siaulim Si boleh sembarangan di Uina. Dia sudah menurut Kerebulim dan menyatakan mendukung Ong Chunit, besok sudah waktunya, maka ia memberitahu satu malam di muka, meski caranya kurang sopan, namun tak usah terlalu menyalahkan dia ujar Bu Cu Sian Su. Pada waktu aku hendak menangkap Ong Chunit di Jin Tu, demikian pun Bu Tai Su menutur, aku sudah mengetahui banyak di antara tokoh bulim yang membantu kejahatannya, cuma tidak pernah kuduga bahwa Tian Yap Sanjin pun termasuk seorang di antaranya. Kalau Ong Chunit nyata-nyata sudah tak mau tunduk dengan peraturan, ditambah perbuatannya yang cabul dan rendah itu, bila bertemu besok, cacatkan saja dia. Karena ucapan Su Hengnya yang terakhir itu, Bu Cu Sian Sumi mejamkan mata, ia sedang berpikir. Su Heng, urusan ini terlalu luar biasa selang agak lama baru terdengar ia membuka suara dengan perlahan. Sungguh tidak terduga bahwa murid kesayangan Toa Su Heng kita, kini bisa berubah semacam ini dengan menghelah napas pun Bu Sian Su berkata dengan penuh rasa menyesal. Toa Su Heng yang disebut pun Bu itu bernama Pun Hong, ialah Cu Ji yang terdahulu sebelum Bu Cu Sian Su. Nama baik dan wibawa Pun Hong di dunia persilatan umumnya jauh di atas kedua sutenya itu. Oleh sebab itulah orang-orang kalangan Kang Ong kalau membicarakan Siaw Lim Si, sembilan di antara sepuluh hanya kenal diri Pun Hong, sebaliknya tak tahu akan diri Bu Cu. Waktu Ong Chunit berguru di Siaw Lim Si, perantaranya bukan lain adalah Liao Ngu Hwa Siu. Ketika itu sebenarnya Pun Bu Sian Su sudah menyangsikan asal usul Ong Chunit yang tak berberes, maka ia memberi nasihat kepada Su Hengnya agar jangan menerimanya. Namun Pun Hong ternyata berpendapat lain, ia lihat para Song Chunit yang berlainan dengan orang biasa, ditambah otaknya yang tajam dan pintar, bukan saja nasihat sutenya tak diperhatikan, malah ia turunkan seluruh kepandayanya kepada Ong Chunit. Aku katakan luar biasa urusan ini, bukan melulu disebabkan Ong Chunit adalah murid kesayangan Su Heng kita, yang aku maksudkan adalah mengapa ada sekian banyak tokoh ternama Bu Lim yang berdiri di belakangnya ujar Bu Cu kemudian. Pun Bu Sian Su terdiam, rupanya ia tertarik juga oleh pertanyaan sutenya itu. Coba pikirkan, Bu Cu Sian Su meneruskan pula, Seumpama Ong Chunit adalah tokoh muda pilihan yang baru muncul di Kang Ou, baru berapa tahun ia keluar dari perguuan, kemampuan dan kebajikan apa yang ia miliki hingga seorang bapak pendiri cabang persilatan dan seperti Tian Yap San Jin pun mau menurut pada perintahnya. Ada lagi, Liao Win, si Hwasyo jahat itu, biasanya ia sangat congkak dan anggap dirinya sebagai kepala dari Kang Lampat Hiap, siapa saja tidak ia pandang sebelah mata, tapi mengapa dia juga sudi menjadi pelindung Ong Chunit. Dengan serentetan ucapan Bu Cu Sian Su itu, pun Bu Sian Su seperti ingat kepada sesuatu, mendadak ia mengebrak meja, dengan menarik suara panjang ia berkata, jangan-jangan dia. Belum selesai kata-kata Su Hengnya itu, tiba-tiba air muka Bu Cu Sian Su berubah pucat dan lantas memotong, janganlah kita minorka sekenanya, lebih baik kita lihat saja selanjutnya. Hanya saja aku ingin menasihati Su Heng, watakmu agak keras, boleh jadi urusan besok akan banyak sangkut pautnya dengan nasib hari depan si Olim si kita, harap Su Heng suka sedikit bersabar. Sute, kau adalah cuci kita, apa yang kau katakan tentu aku menurut saja sahut pun Bu dengan rada kurang senang. Kita adalah saudara seperguruan, buat apa berkata begitu, Su Heng, harap kau tidak salah mengerti kata Bu Cu dengan tertawa sambil berbangkit. Mereka berdua kemudian bergandeng tangan keluar dari kelenteng itu, sampai di luar, ketika memandang ketiga puluh namistana biara mereka yang terbenam di bawah sinar Seng Dewi Malam, tak tertahan Bu Cu Sian Su menghela nafas. Harap Hudo, Buddha, yang welas asih memberi berkah agar tempat sebagus ini jangan termusnah di tanganku ia berdoa. Dalam hati pun Bu Sian Su diam-diam menertawai sutenya yang terlalu perasa, menghukum seorang murid murtad adalah urusan yang lumrah, seumpama dia didukung tokoh cabang lain, paling banyak ia mendirikan cabang persilatan sendiri. Begitulah, maka pada besok paginya, pendopo besar Tai Hiong Po Tian Siaw Lim si penuh dengan asap dupa dan api lilin yang bergulung-gelung, patung pemujaan Tatmo Sian Su terpajang di tengah sedang menanti upacara yang luar biasa. Sebagai salah seorang saksi, Teng Hiong Lan dengan sendirinya juga diundang hadir, cuma ia tergolong wampual, angkatan muda, maka berbeda dengan ia lancu, Pek, Tai Koan dan kawan-kawan yang disambut pada tingkatan tinggi dari biara kenamaan itu, tempat duduk yang disediakan untuknya juga berlainan. Hwesho yang melayani dia tetap Ngo He Hwesho yang kemarin menyambut kedatangannya. Pagi-pagi sekali Ngo He sudah mempersilahkan dia mandi dan keramas untuk menunggu. Menjelang lohor, Ngo He baru membawanya keluar dari kamar menuju Tai Hiong Po Tian, sepanjang jalan Hwesho yang bertugas menjaga keamanan sudah berbaris di kedua samping dengan rapi. Setelah masuk ke dalam pendopo besar itu, 500 padri sudah berdiri di tempatnya masing-masing, tetapi dalam ruangan itu tetap sunyi senyap penuh disiplin, sampai-sampai suara orang bernapas seakan terdengar jelas. Di atas panggung di ruangan pendopo itu berbaris padri-padri penghormat, tangan mereka menabuh kecer, suaranya ulem sayut-sayut berkumandang jauh. Teng Hiaulan sendiri duduk di tempat tamu ke-13 di sebelah barat. Lewat tak lama, tiba-tiba terdengar genderang berbunyi dan genta ditabuh, sesudah itu terlihat pintu tengah yang berbentuk bulat terpentang lebar, didahului asap dupa wangi yang terbakar bergulung-gelung, masuklah dengan berjajar tiga orang yang bukan lain daripada Cuji Siaulim Si, Bucu Siansu, pengawas biara pun Bu Siansu dan tamu agung Siaulim Silelancu, menyusul terlihat Pek Taikan dan Lusinio berjalan di belakang mereka. Setelah sampai di hadapan patung Buddha Tatmo Siansu, Bucu duduk pada sebuah bantal bersarung kuning di depan meja pemujaan, pun Bu Taishu pun duduk pada kasuran lain di sebelah kanan, sedang Lelancu, Pek Taikan dan Lusinio bertiga duduk di tempat tetamu sebelah kanan yang telah disediakan. Sementara itu, para padri dari Tatmo Tong, Lohontong dan Chiang King Tong, semuanya dengan rajin mengenakan jubah seragam, secara hormat sekali mereka merangkap kedua tangan memberi hormat kepada Chiang Kau Hong Tiang, pejabat ketua agama, mereka, yaitu Cuji Siaulim Si, Bucu Siansu. Dengan roman keren dan agung, Bucu Siansu menjalankan upacara sembahyang kepada Tatmo Chosu, kemudian barulah ia mulai angkat bicara, Kosan Siaulim Si kita hingga kini sudah berdiri lebih 1.300 tahun, peraturan kita baik dan disiplin juga keras, hal ini sudah terkenal di seluruh jagad. Lolap kurang bijaksana, baru saja memegang jabatan ketua, tahu-tahu ada murid biara kita, Ong Chunit, tanpa menghiraukan larangan suci telah melanggar pantangan besar kita dan kepergok oleh Kamsi, pengawas biara, Pun Bu Taesu, Ong Chunit ternyata melakukan kejahatan J.H.A.D. Jing Tu. Mestinya yang bersangkutan harus segera dibekuk dan dibawa kembali ke gunung, tapi Ong Chunit menyatakan tidak menerima tuduhan. Itu dan ingin minta keadilan dari Kamsi, bahkan dia telah mengundang tokoh golongan lain untuk memberi pertiribangan keadilan. Hal ini bersangkutan dengan nama baik Siaulim Si kita, sebentar lagi tentu urusan akan menjadi terang, semua padri yang hadir hendaklah mengambil kejadian ini sebagai pelajaran. Banyak di antara Hwasyo-Hwasyo itu belum mengetahui akan perkara Ong Chunit, seketika ramailah suara bisik-bisik di antara mereka, sebab hal itu sungguh merupakan kejadian yang luar biasa bagi mereka, karena di antara anak murid Siaulim Si ternyata ada yang menjadi Jeho Acat. Chiang Kaohong Tiang, terdengar pun Bu Tai Su membuka suara dengan mengangguk, bila nanti diputuskan Ong Chunit ternyata berdosa, tapi ada tokoh dari golongan lain yang membela dia, bagaimana kita harus bertindak? Bila terjadi begitu, seluruh keluarga biara harus minta tamu luar itu agar mau sadar, kemudian murid murtad itu harus dihukum sahut bucu Sian Su tegas. Tetapi kalau tamu luar itu tetap tak mau tunduk, lalu bagaimana tanya pula pun Bu? Tak mungkin terjadi begitu sahut bucu Sian Su dengan rada mendengkol. Perbuatan Jeho A yang cabul itu, dosanya tak bisa diampuni, kalau betul-betul ada pihak luar berani membelanya, maka semua padri biara kita punya kewajiban mempertahankan hukum biara tiba-tiba Hang Hoat Taisu sebagai ketua pengurus ruang Chiang King Tong ikut mengutarakan pendapatnya. Seumpama murid durhaka itu hendak masuk ke perguruan lain, hal itu juga tidak diperbolahkan. Ketua pengurus ruangan Chiang King Tong adalah pejabat yang memegang teguh semua ajaran agama dan menentukan larangan biara mereka yang sudah turun-temurun, oleh sebab itu pun Bu Taisu mendesak Hang Hoat Taisu untuk mengutarakan perkataannya tadi. Mendengar itu, terpaksa bucu Sian Su bungkam dengan alis terkerut dan wajah mengunjuk rasa khawatir. Saat itu tepat tengah hari, namun orang yang dinantikan masih belum datang. Mengapa Ong Chunit masih belum nampak? Jangan-jangan dia takut akan dosanya sendiri hingga tak berani datang demikian pikir Teng Hiaulan. Akan tetapi baru saja timbul dugaannya itu, tiba-tiba terdengar suara musik berbunyi nyaring di luar pintu biara, ketika pintu terbuka, dengan muka berseri-seri munculah Ong Chunit di bawah iringan serombongan orang ke dalam pendopo Tai Hiong Po Tian. Rombongan pengiring itu bukan lain ialah Liao Nguyen Hwesio, Tian Yap Sanjin, Hap Toh dan Sin Rao Xianglo, kecuali itu masih ada dua orang yang tak dikenal Teng Hiaulan. Ketika secara diam-diam ia bertanya pada Ngo Hai, baru ia tahu bahwa kedua orang ini yang seorang adalah begal ternama di daerah barat laut, Kira, Tian Leong, sedang yang lain ialah angkatan tua dari Hingpei, Teng Kijun namanya. Keduanya terkenal sebagai tokoh yang disegani di kalangan Kangou. Waktu Ong Chunit masuk ke dalam ruangan besar itu, segera ia memberi hormat kepada Bucu Siansu. Kau ingin duduk pada tempat Dei Choi Sik, tempat duduk menantikan hukuman, atau San Pian Sik, tempat duduk yang mi nyatakan hendak mendebat, kau boleh lekas pilih kata Bucu Siansu kemudian. Menurut peraturan dunia persilatan umumnya, bila terjadi hal yang luar biasa seperti itu, anak murid yang terkena, kalau berduduk pada tempat Dei Choi Sik, maka itu berarti ia tetap setia pada cabang perguruan sendiri untuk menanti hukuman yang bakal dijatuhkan padanya dan berbareng memohon kemurahan hati perguruannya. Tetapi jika memilih tempat San Pian Sik, maka anak murid itu tak mau menerima tuduhan yang dilontarkan padanya, sebaliknya ia berdiri di pihak berlawanan dengan perguruan sendiri. Dengan demikian, tidak peduli bagaimana akhir keputusannya nanti, dia akan memisahkan diri dari perguruan. Ketika Ong Chunit memandang, ia lihat tempat San Pian Sik berjajar rapat dengan tempat duduk bagi tamu luar, maka tanpa pikir lagi segera ia menuju ke tempat itu dan mendudukinya. Sesudah itu, Liao In, Tian Yap dan lainnya pun berturut-turut menduduki tempat yang telah disediakan di sebelah kiri. Setelah semua mengambil tempat duduk masing-masing, barulah Bu Cu Sian Su mulai menguraikan semua larangan Siao Lim Si. Kam Si Su Heng. Kau adalah penuduh, maka silakan kau terangkan kira bagaimana Ong Chunit melanggar larangan, agar para padri di dalam biara ini tahu duduknya perkara katanya kemudian dengan suara lantang. Maka berdirilah pun Bu Tai Su sebagai penuduh untuk mengu. Capkan tuntutannya. Bulan yang lalu aku ditugaskan oleh Hong Ti yang kesoatang untuk menyelidiki tingkah laku anak murid Siao Lim di tempat itu, demikian ia mulai dengan tuduhannya. Tatkala sampai di Jing Tu, kebetulan di sana sedang terjadi kejahatan urusan. J. Ho A, berturut-turut sudah 12 gadis muda yang diculik oleh J. Ho A cat itu tanpa meninggalkan bekas, sesudah aku melakukan penyelidikan dan pengintaian secara leliti, cukup bukti menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatan itu ialah Ong Chunit. Atas tuduhan orang itu, sedikitpun Ong Chunit tak gentar, sebaliknya ia tertawa dingin. Kalau betul aku berbuat J. Ho A, mengapa tidak lantas menangkap diriku debatnya kemudian? Pun Bu Tai Su pelototkan metu dan menjawab, meski kau tidak melakukan J. Ho A sendiri, tapi kaulah biang keladinya habis itu, setelah merande sejenak, lalu ia katakan pula terhadap padri-padri sebiaranya, bukan saja Ong Chunit telah berdosa karena perbuatan J. Ho A, bahkan ia menjilat kaum pembesar Boan. Ia tinggal di kediaman Himce, beberapa malam berturut-turut ia perintahkan. Orang menculik gadis, justru ia gunakan kediaman utusan raja itu sebagai sarang. Apa tinggal dalam rumah utusan raja terhitung dosa juga Bantahong Chunit pula dengan senyum mengejek. Mendengar itu, Hong Ho A, Tai Su dari Chiang King Tong lantas berdiri menyela, menurut ajaran si Yaolin kita yang sudah turun-temurun selama berabad-abad, yang hams ditaati ialah larangan suci agama, dilarang ikut campur soal pemerintahan. Tinggal dalam rumah utusan raja tidak termasuk sebagai dosa, tapi menculik gadis dan melakukan J. Ho A adalah dosa besar, hendaklah jangan dicampur adukan, yang penting ialah, apakah Hong Chunit betul tidak memerintahkan begundalnya menculik gadis-gadis untuk dia. Dengan perkataan Hong Ho A, Tai Su itu, pun Bu menjadi serba salah. Sebab menurut ajaran si Yaolin si yang sudah berabad-abad, walaupun tak boleh ikut campur urusan pemerintah, politik, tetapi sesudah dinasti Bing Jatus dan bangsa Boan menjajah, semua padri diara itu selalu berpedoman pada ajaran yang tidak termaktub dalam anggaran dasar mereka untuk tidak mengekor pada bangsa Boan, sebaliknya wajib membantu kaum pejuang dari dinasti yang terdahulu. Bahkan pun Bu Tai Su pernah mengusulkan memasukkan ketentuan Ho An Jing Ho Bing, melawan Boan dan membangun Bing kembali, ke dalam anggaran dasar, namun Bu Chu Sian Su menganggap akibatnya terlalu luas dan berkeras tak mau terima. Dalam anggapan pun Bu Tai Su, bekerja sama dengan Boan jauh lebih berdosa dan tak dapat diampuni daripada Jai Ho A, oleh sebab itu, ia telah keluarkan isi hatinya mendamperat anak murid mereka yang berhianat. Ia lupa bahwa dalam tata tertib rumah tangga yang ditinggalkan Chosu mereka tidak termaktub pasal demikian itu. Ketika itu Ong Chunit masih mendebat terus. Kau bilang aku perintahkan orang melakukan Jai Ho A, mana buktinya katanya. Mendadai El An Chu berdiri. Aku yang menjadi saksi serunya. Sesudah itu ia menuding haptoh dan kamtian Leong, lalu menyambung lagi, dengan jelas aku melihat kedua orang ini menculik gadis dan dipersembahkan kepada Ong Chunit. Kemudian ia paparkan pengalamannya pada malam itu. Karenanya, seluruh padri biara menjadi terkejut dan gempar. Lili Yap adalah ahli waris Tian San Kiam satu-satunya yang kini masih hidup, tingkatannya di kalangan bulim terhitung paling atas dan dihormati, tidak mungkin beliau mendakwa semena meni pada kaum Xiaopul. Nah, Ong Chunit, apa yang bisa kau katakan lagi? Kata bucu dengan sungguh-sungguh dan keren. Ong Chunit lantas berdiri. Tadi Hang Hoa Tai Su dari Chiang King Tong bilang bahwa biara kita selamanya tidak berurasan dengan pemerintahan, bukankah begitu tanyanya? Urusan J. Hoa ada sangkut laut apa dengan pemerintahan? Pemerintahan Ujar Bucu. Aku hanya ingin tanya, apa yang Lili Yap katakan tadi, betul atau tidak? Memang betul jawab Ong Chunit dengan berani. Menurut larangan yang ditentukan Chosu, siapa yang melakukan dosa C. Hoa harus dihukum dengan bakar badan seru Hang Hoa menerangkan akibat hukumnya. Segera Bucu Sian Su menjura tiga kali pada patung Tatmo. Lah! Lu berbangkit kembali dan mementak dengan suara. Tertahan, murid murtad Sialin, Ong Chunit, sebagai biang. Keladi yang melakukan C. Hoa dan menculik anak gadis, bukti dosanya sudah nyata. Sesudah Hong Tiang dari Chiang King Tong mempelajari larangan itu, hukumnya adalah hukuman mati, maka hari ini juga hukuman tersebut dilaksanakan. Hendaklah setiap anak murid Sialin kita selanjutnya paruh pada larangan besar itu. Habis itu ia melamaikan tangan, segera empat padi yang bertugas menjalankan hukuman dari Tatmo Tong, semuanya dengan jubah merah, tampil ke muka dari tempat duduk mereka. I. L. An Chu dan Pun Bu Tai Su dengan penuh perhatian mengawasi Liao Win Ho Shou dan Tian Yap San Jin untuk berjaga-jaga bila mereka membantu Ong Chunit melakukan perlawanan. Tak terduga, tujuh jagoan yang Ong Chunit bawa, tiada seorang PVN yang bergerak, mereka tetap duduk di tempat masing-masing dengan tenang. Sementara itu perlahan-lahan keempat padri yang bertugas menjalankan hukuman tadi mendekati Ong Chunit, suasana dalam Tai Hiong Po Tian seketika menjadi sangat tegang, 500 padri dengan menahan nafas menantikan apa yang bakal terjadi. Sebelum keadaan memuncak, mendadak Ong Chunit berdiri kembali dengan cepat. Siapa berani menangkap aku mentaknya mengejek. Habis itu ia tanggalkan baju luarnya, maka tertampak baju sebelah dalamnya yang sepan ringkas, diatasnya tersulam gambar naga emas berkuku lima, sekelilingnya bertabur mutiara mestika sebesar matu kucing yang memancarkan sinar beraneka warna hingga menyilaukan mata. Tanpa kehendaknya, keempat padri tadi seketika merandek berhenti di tempat. Inilah si Hong Chu, pangeran keempat, mengapa kalian tidak lekas berlutut menyambut tiba-tiba terdengar haptoh berteriak. Ternyata Ong Chunit ialah nama samaran si Hong Chu In Cheng. Putra pangeran yang berkeras hati hendak merebut takhta itu sudah tidak sayang buat menyamar sebagai rakyat biasa dan keluar dari istana untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang gagah dunia Kangou. Bahkan ia sendiri berguru ke Siaulimsi selama tiga tahun hingga mendapat ajaran ilmu silat yang tinggi. Tahun lalu ketika In Cheng pulang ke Pakhia, atas titah ayah bagindanya, ia hams menikah dengan putri bangsawan keluarga Nikolas. Istrinya ternyata tidak memperoleh cinta In Cheng, oleh sebab itu kembali In Cheng Rae Nyamar sebagai rakyat biasa dan meninggalkan ibu kota. Kemudian timbul pikirannya yang aneh, ia pikir walaupun kerajaan tiap tiga atau lima tahun sekali melakukan pemilihan gadis-gadis hayu untuk dijadikan dayang istana. Tapi bagi keluarga yang mampu, untuk kebentungan selama hidup anak gadisnya, seringkali tidak sayang menggunakan harta benda menyuap petugas yang bersangkutan, agar anak gadis mereka diluputkan dari pemilihan itu, sekalipun anak gadis dari keluarga miskin, bila mendengar bakal ada pemilihan gadis hayu untuk istana. Segera juga mereka berusaha mengawinkan gadisnya atau menyingkirkan anak gadis mereka ke tempat jauh untuk sementara. Oleh sebab itulah, maka pada zaman feudal, apabila tiba masa pemilihan gadis-gadis hayu untuk istana, masyarakat tak kala itu sama seperti tertimpa bencana. Oleh karenanya, tiap kali ada pemilihan gadis, meski jumlahnya lebih seribu orang, namun di antara gadis sebanyak itu yang boleh dikatakan ayu hakikatnya sedikit sekali, ditambah putra kaisar Hong Hai banyak pula, maka pembagian gadis-gadis itu setiba di istana pangeran menjadi jauh daripada cukup dan memuaskan. Begitulah maka In Cheng berpikir, orang pandai di bawahku banyak sekali, mengapa aku tidak menyuruh mereka mencari gadis yang cantik molek daripada susah-susah mengadakan pemilihan segala. Karena itulah, maka berjangkitlah peristiwa Jehoa yang aneh di kota Jintu. Maka atas ucapan haptoh tadi, semua menjadi terkejut, sanggup di luar dugaan bahwa Hong Chunit adalah putra pangeran dari kaisar yang bertakhta sekarang ini, ditambah lagi Hong Chu atau pangeran sengaja melakukan perbuatan Jehoa, hal ini lebih-lebih tidak mereka duga. Keruan saja seketika itu dalam Tai Hiong Po Tian kembali terdengar suara bisik-bisik yang ramai, nyata para padri itu saling menyatakan keheranan mereka satu sama lain. Pun Bu Tai Su tak sabar lagi, mukanya merah padam hingga otot-ototnya tertampak jelas, sinar matanya menyorot tajam. Biarpun Hong Chu, kalau bersalah juga haras dihukum sama seperti rakyat biasa bentaknya tiba-tiba. Namun In Cheng tidak gampang menyerah. Negeri yang begini luas tidak lebih adalah tanah kerajaan, putra-putri dan harta benda di atas bumi ini semua adalah kepunyaanku. Kalau aku mengambil beberapa gadis dari kalangan rakyat, malah akan mengurangi banyak kerepotan di waktu pemilihan, hal ini justru perbuatan mulia. Mengapa kalian bilang aku bersalah sahutnya dengan lantang? Lagi pula, seandainya aku bersalah, tentu pihak kerajaan yang akan mengurusnya, Siou Lim Si tidak berhak ikut campur. Pun Bu Tai Su ternyata kalah debat terhadap perkataan In Cheng yang lancar dan beralasan itu. Seluruh padri Siou Lim Si menjadi gusar dan mendongkol sekali atas jawaban In Cheng tadi. Aku cuma kenal kau sebagai anak murid Siou Lim Si yang bernama Ong Chunit dan tidak kenal kau sebagai Si Hong Chu segala, tiba-tiba Hang Hoat Tai Su dari Chiang King Tong menyela dengan suara lantang. Kita di sini bukan keluarga kerajaan, kita hanya kenal pada hukum Siou Lim Si. Karena perkataan Hang Hoat Tai Su itu, pun Bu Tai Su telah disadarkan, segera dengan mengayun kebutia menuding dan membuka suara pula. Pemerintah punya hukum negara dan dunia persilatan pun ada peraturan sendiri, Kau adalah orang Siou Lim Si, sekalipun kau adalah kaisar yang bertakhta sekarang juga haras menurat peraturan Kang Hoat dan terima hukuman yang dijatuhkan oleh Chiang Bun Jin. Berontak, sudah berontak teriak liauin atas ucapan pun Bu Tadi yang nyata berani melawan kerajaan. Sementara itu Tian Yap San Jin telah berdiri buat mengutarakan pendapatnya. Betul, ra asing-masing kolongan dalam bulinya ada peraturan sendiri, namun urusan sekarang ini adalah luar biasa, hendaklah diputuskan secara bijaksana juga, ujarnya. Si Hong Chu memilih sendiri gadis cantik dari kalangan rakyat, bagaimana bisa dianggap sebagai J. Hoa? Sekalipun Siou Lim Si punya peraturan yang keras, haras juga taat pada hukuran negara. Atas pembelaan itu, Bu Cusian Su terdiara, tetapi tidak demikian dengan pun Bu Taisu, ia menjadi makin murka hingga kedua rahatannya melotot. Jika Siou Lim Si takut kepada kekuasaan dan menuruti kemauan yang melanggar hukum, lak kera bagaimana menjagoi Bu Lim tiba-tiba ia membentak. Pendek kata, urusan hari ini justru adalah suatu ujian bagi Siou Lim Si kita. Siou Lim Si punya anak murid yang berbuat kotor seperti itu adalah suatu noda besar buat gara kita, padri pelaksana hukuman, silakan tetap menurut perintah cuci tadi, tangkap saja murid murta tong cunit itu dan hukum menurut peraturan. Sebelum terjadi lebih jauh, Tian Yap Sanjin telah melompat maju dari tempatnya. Siou Lim Si dapat mencapai kedudukan seperti hari ini, kera memperolehnya sungguh tak mudah, katanya dengan dingin. Pun Bu Taisu tidak suka mendengar nasihat, yang diharap hanya kepuasan diri sendiri, apa sudah tidak menghiraukan darah kerih Gacosu Siou Lim Si yang telah turun-temurun dan rela membiarkan dasar yang sudah bersejarah ribuan tahun ini hancur dalam sekejap saja? Kata-kata yang bersifat ancaman agar jangan bermusuhan dengan pihak pemerintah itu membuat bucu Sian Sudan. Para tetua dari Tatmotong menjadi ragu-ragu, sebaliknya padri-padri yang berdarah muda, bertambah gusar dan penasaran, lima ratus padri itu berbisik-bisik saling merundingkan ha, itu, nyata mereka terbagi dalam dua golongan. Yang pertama, walaupun merasa gusar, tetapi guna menjaga keutuhan Siou Lim Si, mereka berpendapat boleh membuat ringan urusan Ong Chunit itu dan tidak usah menjatuhkan hukuman. Sebaliknya golongan yang lain tetap merasa penasaran, Mir, kalau lebih suka biara hancur lebur dan mengorbankan diri, tapi nama baik Siou Lim siharas dipertahankan. Dalam pada itu, setelah berpikir, terdengar bucu Sian Sumi ngucap Buddha, matanya bersinar tajam dan kemudian membuka suara dengan sabar. Para bulim Chiampu dan para padri seluruh biara hendaklah tenang sebentar, katanya. Persoalan yang dihadapi hari ini memang luar biasa, maka lolap pun tak berani memutuskan sendiri dengan regitu saja. Para tetua dari tiga long dan tetua dari tatmoih dipersilakan ikut lolap kembali ke Chiou Chowem untuk melapor kepada Chosu, setelah berunding lagi baru nanti diumumkan hasil keputusannya. Para tetamu yang terhormat harap suka menanti sebentar. Sesudah itu, dengan mengebas jubah sucinya, segera ia pimpin ke dua belas padri agung dari Siou Lim Si itu masuk ke ruangan belakang buat berunding secara tertutup. Sementara itu lima ratus padri tetap berjaga-jaga dengan rapat sekali memenuhi pendopo besar itu, sekalipun In Cheng bernyali besar, tak urung merasa kebat-kebit juga. Sehabis Bu Ju Sian Su masuk ke belakang, lama dan lama sekali masih belum juga tertampak ia keluar kembali. Ketika secara kebetulan Teng Hiaolan memandang keluar ruangan besar itu, tiba-tiba ia lihat sesosok bayangan orang yang tempatnya ragu-ragu, seperti akan masuk tetap peurung. Sementara itu terlihat Sin Mo Siang Lo yang duduk di bagian tetamu tiba-tiba berdiri dan melongo keluar, cepat juga bayangan orang tadi lantas menghilang, rupanya seperti orang yang sudah dikenal Hiaolan. Karena nampak Sin Mo Siang Lo tiba-tiba berdiri, para padri secara beramai lantas merubung padanya, karena itu, dengan Lesu Sin Mo Siang Lo lantas duduk kembali. Dalam keadaan ramai itu, sekonyong-konyong dari dalam berjalan keluar seorang bocah cilik dengan rambut terikal gelang emas, terus mencampurkan diri di antara para padri, bocah ini bukan lain adalah bocah aneh yang dilihat Teng Hiaolan semalam. Tanpa terasa Teng Hiaolan menggeser diri lebih dekat pada bocah itu. Hing Hiao, apakah kau juga ingin menonton keramaian ini? Mengapa gurumu tidak datang terdengar seorang Hwasyom menanyai anak itu dengan tertawa? Mendengar itu, tiba-tiba Hiaolan tergerak hatinya. Hing Hiao? Hi, nama ini seperti sudah pernah kudengar entah di mana begitu ia merabatin. Bagaimana aku bisa tahu terdengar bocah tadi menjawab dengan tersenyum? Selagi Teng Hiaolan berniat menggeser lebih dekat lagi, tiba-tiba Bucu Siansu bersama kedua belas padri Agung Siau. Lim si tadi sudah keluar kembali. Bucu Siansu yang sudah tua dan dapat berpikir panjang sebenarnya tidak ingin terkena akibat peristiwa itu, maka dalam penyemdingan yang agak lama di dalam Chow Chow Em, Bucu Siansu berkata, perkataan Tianyap Sanjin tadi walaupun lebih mirip pancaman, tetapi kalau sampai Siau Lim yang bersejarah ini termusnah di tangan kita, care bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap Chow Su kita yang sudah turun temurun itu? Cuci, tolong tanya, sejak berdirinya Siau Lim si hingga kini sudah berapa lama tiba-tiba Hang Hoat Tai Su buka suara. Mengapa kau malah bertanya padaku sahut Bucu Siansu dengan heran? Kita punya kosan Siau Lim si ini sejak berdiri hingga kini sudah berumur lebih 1.300 tahun, semua padri dalam biara kita, siapa yang tidak mengetahui? Itulah, maka aku ingin tanya pula, selama lebih 1.300 tahun itu sudah berapa dinasti silih berganti kata pula Hang Hoat Tai Su dengan keren. Keagungan Kaisar dan Raja boleh terpuja pada satu waktu, tapi tak mungkin bertahan selama ratusan turunan. Zaman boleh berganti, tetapi tata tertib jarah Siau Lim kita tidak boleh berubah, Apakah dengan nama Agung Siau Lim si kita yang bersejarah ribuan tahun ini ternyata tidak bisa membandingi seorang pangeran? Betul apa yang Hang Hoat katakan, kata pun Bucu Tai Su tegas. Hari ini kalau kita tidak melaksanakan larangan yang diwariskan Chosu, maka selanjutnya walaupun Siau Lim si masih berdiri, namun nama baiknya pasti akan terantuh, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Siau Lim si yang sebenarnya. Jikalau kita membuat pembersihan secara apa mestinya untuk mempertahankan kehormatan Siau Lim si, walaupun jarah harus musnah, tapi nama baik tetap tinggal dan terjunjung tinggi selamanya oleh dunia persilatan, hendaklah pandangan kita diarahkan ke masa depan. Sute, kau adalah cuci biara kita, kau memiliki kekuatan yang tak terpatahkan. H.C.N. daklah diketahui, memang betul, susah mendirikan dasar yang sudah kuat ini, tapi biara hancur dapat dibangun kembali, orang mati kepandayan dapat ditulungkan. Sebaliknya, kalau nama baik dan kewibawaan yang sudah kita pupuk selama ribuan tahun ini dengan semangat yang tak kunjung padam terusak karenanya, maka hal ini sulitlah untuk memperolehnya kembali. Mendengar urayan suhengnya yang panjang lebar itu, Bucu Sian Su memejamkan matu dan berpikir, setelah lewat agak lama, ia menghela nafas dan bangkit berdiri, ia pimpin orang-orangnya keluar dari Tso Coem dan masuk kembali ke Taihiong Potian. Melihat air muka Bucu Sian Su yang sukar dirabah apa yang bakal diputuskan, tiada seorang pun yang berani bertanya. Setelah Bucu Sian Su tiba kembali di tempatnya, para padri kembali membunyikan genta dan kecer, sedang seluruh ruangan menjadi sunyi sepi. Hong Hoat Tai Su dari Chiang King Tong lantas tampil ke muka. Ong Chunit berdosa atau tidak tanyanya dengan membungkuk dan merangkap tangannya memberi hormat. Berdosa jawab Bucu Sian Su dengan suara berat. Karena keputusannya itu, keruan orang-orang yang mengiringi kedatangan In Cheng berubah air muka mereka. Harap Chu Ji suka mengemukakan alasannya kata Tian Yap San Jin dengan bandel. Meski Ong Chunit adalah putera pangeran, tetapi sewaktu ia memasuki pintu biara Sio Lin, ia anggap dirinya sebagai orang premen biasa, pun Hong Tai Su adalah gurunya dalam buling dan bukan pelatih dalam istana, sahut Bucu Sian Su. Sio Lin Si adalah suatu aliran suci di kalangan Buing, anak muridnya melakukan pantangan Jai Hoa, ia harus dihukum menurut peraturan yang telah ditetapkan. Karena perkataan Bucu Sian Su yang terakhir itu, empat padri yang bertugas menjalankan hukuman tadi berseru, terima perintah. Sesudah itu dengan perlahan-lahan mereka maju mendekati In Cheng. Lia Win dan Hap Toh berdua rangapit di kanan-kiri In Cheng, namun empat padri itu tak pedulikan mereka, paras mereka tetap keren dan tak berubah, mereka tetap maju terus. Tiba-tiba terlihat In Cheng menggoyang tangan memberi tanda pada Lia Win, sesudah itu mendadak ia membentak, nanti dulu apa lagi yang hendak kau katakan tanya Bucu Sian Su. In Cheng tidak lantas menjawab, sebaliknya ia keluarkan satu bungkusan kertas dari sakunya. Ketika masuk perguruan, aku sudah menjelaskan asal-usul diriku kepada Pun Hong Su Hu, teriaknya. Sewaktu aku keluar dari sini, ia sendiri pun memberi surat keterangan padaku, Chiang Pun Hong Tiang, surat keterangan itu berada di sini, boleh kau membacanya, nanti akan menjadi jelas duduknya perkara. Hap Toh lantas menyambut bungkusan kertas itu terus diangsurkan kepada Bucu Sian Su. Setelah membaca apa yang tertulis dalam surat itu, tiba-tiba wajah Bucu Sian Su mengunjuk rasa heran dan menunduk dengan lesu tanpa berkata. Lekas Pun Bu dan Hong Ho At Kaisu pun mendekatinya untuk membaca. Pun Hong Su Heng pasti bukan manusia semacam ini, ujar Pun Bu dengan gusar sehabis membaca surat keterangan itu. Suratmu ini palsu belaka. Kiranya dalam surat keterangan itu tertulis. Yang bertanda tangan di bawah ini, Pun Hong, ketua Siaulim Siang ke-47, dengan ini mempermaklumkan kepada ketua yang akan datang bahwa anak murid diara kita keturunan ke-48, Ong Chunit, asalnya adalah si Hong Chu In Cheng, ia mengagumi nama besar Siaulim, maka tanpa menghiraukan kesulitan, dengan sungguh-sungguh ia masuk sebagai anggota keluarga biara kita dengan niat mengembangkan ilmu silat Siaulim, bahkan bersedia pula melindunginya dengan hukum untuk mempertahankan keagungannya. Siaulim beruntung sekali dengan masuknya Hong Chu sebagai anggota keluarga, sesuai dengan hubungan antara hamba dengan tuannya serta peraturan-peraturan dalam bulim, In Cheng tetap terhitung anak murid Siaulim, tetapi sebutan guru dan murid dihapuskan, kalau In Cheng datang ke biara dibebaskan dari tata tertib Siaulim Si. Surat ini diberikan kepada In Cheng untuk disimpan dan guna disampaikan kepada ketua pengganti sesudah akuafat. Pun Hong. Melihat isi surat wasiat itu, Pun Bu pikir Pun Hong Su Heng adalah seorang ruat tak jujur, walaupun bertirakat dalam biara suci, namun cita-citanya tetap condong pada bangsa Han, kalau ia mengetahui bahwa muridnya adalah putera pangeran, ia pasti tak mau menerima. Seumpama mau menerimanya sebagai murid, ketika hendak wafat, pasti juga beliau akan memberitahukan kepada kami. Maka surat wasiat ini pasti palsu adanya. Sebaliknya Bu Cusian Su berpikir lain, ia berpendapat, guna mempertahankan Siaulim Si, mungkin Su Heng terpaksa menerima Seng pangeran sebagai murid. Soal ini adalah rahasia yang maha penting, oleh karena itu semasa hidupnya ia tak berani memberitahukan kepada kami. Begitulah dua orang dua pendapat, oleh sebab itu, kalaupun Bu jadi makin murka, adalah Bu Cusian Su sebaliknya dam saja. Kam si tadi bilang surat wasiat ini adalah palsu, numpang tanya cuji, tulisan tangan pun Heng Tai Su apa betul seperti ini atau tidak dengan tersenyum dingin Nen Cheng mendesak. Bukti tulisan masih tidak cukup, apakah ada pula saksi atau bukti barang lain pun Bu mendahului menyahut, ia masih tetap tidak percaya. Belum lenyap suara perkataannya, tiba-tiba terdengar seruan seorang anak kecil yang nyaring, aku yang menjadi saksi. Menyusul libat-tiba bocah yang rambutnya terikal dengan gelang cemas tadi melompat naik ke atas meja sembah yang di sebelah kanan sana. Lian Hin Hiau, kau bocah ini tahu apa? Ilayo, tak boh mengacau di sini bentak Hang Ho Al Tai Su. Mendengar nama itu, tiba-tiba Teng Hiau Lan teringat kepada sahabat Chiu Jing, yaitu Chiong Bantong, yang pemah mengatakan bahwa dia menkerimas perang anak yang paling nakal di jagad ini sebagai murid, namanya Lian Hin Hiau, bukankah bocah ini yang dimaksudkan? Tetapi mengapa bocah ini bisa muncul di Chiong Bantong ini? Dan mengapa Chiong Bantong tidak tertampak datang juga? Teng Hiau Lan tidak tahu bahwa saat itu sebenarnya Chiong Bantong juga berada dalam biara mahasohor ini. Chiong Bantong adalah cucu murid Fo Jing Chu, sedang Fo Jing Chu dengan guru pun Hong yakni ketua Siaulim Sikec 40C6. Tong Sian Siang Jin ada hubungan persahabatan yang kekal, olah sebab itulah di antara anak murid Mercuka pun tetap ada hubungan baik. Satu atau dua tahun sekali tentu Chiong Bantong menyambangi Siaulim Siden tinggal untuk beberapa bulan lamanya. Rumah tinggal Lian Hin Hiau berada di Tanliu, Provinsi Holam, letaknya tidak jauh dari kosan, karcna sayang kepada muridnya itu, maka seringkali Chiong Bantong mengajaknya ke Siaulim Sih. Siaulim Seng Lo, tiga tetua Siaulim Sih, yakni Pun Hong, Pun Bu dan Bu Chu, sangat suka pada Lian Hin Hiau karcna pintarnya luar biasa, diajar satu mengerti sepuluh olh karcna. Itu, ketiga padritwa itu sangat sayang padanya, Icbih-cbih ketua Siaulim Sih itu, Pun Hong Tai Su, begitu sayangnya hingga sering menyuruh bocah itu agar tinggal sekamar dan mengajarkan padanya macam-macam ilmu silat. Apa yang dilihat Teng Hiau Lan semalam ketika bocah itu bergerak-gerak di ruangan Lo Hontong itu bukan lain adalah sedang belajar ilmu pukulan sakti dari Siaulim Sih, yaitu Lohon Hokao Ukun, ilmu pukulan penakluk harimau. Sesudah pun Hong wafat, Lian Hin Hiau masih sering naik ke kosan, sekali ini ia datang lagi bersama suhunya, Chiong Bantong dan lebih setengah bulan mereka tinggal di sini. Dalam pada itu, emah ia pulang ke rumah sekali ialu terjadilah peristiwa ini. Chiong Bantong bukan saksi dan tidak berkepentingan, oleh sebab itu bucu Sian Su tidak mengundang dia hadir. Ketika dalam ruangan besar Tai Hiong Po Tian terjadi keramaian, Lian Hin Hiau tak tahan, ia minta Chiong Bantong membawanya keluar melihat keramaian itu. Tidak terduga, mendadak Chiong Bantong mengetahui bahwa dua musuh besarnya, yaitu Sin Mo Sian Iau juga hadir dalam ruangan itu. Sebab itulah Setian Ji lantas berdiri dan melongo keluar sebagaimana dilihat Teng Hiau Lantadi. Hendaklah diketahui bahwa sebabnya Chiong Bantong mengasingkan diri dan berganti nama serta buron selama belasan tahun, yang dia takuti tidak lain ialah Sin Mo Sian Iau ini. Maka begitu kepergok, sebelum berhadapan ia lantas menyingkir dan kabur, sedang Lian Hin Hiau lantas mencampurkan diri di antara padri yang banyak jumlahnya itu. Kembali tadi, setelah dibentak Hong Hoa Tai Su, Lian Hin Hiau tak menjadi takut, sebaliknya ia malah tertawa cekikikan. Masakah aku tidak tahu apa-apa, aku justru tahu dengan jelas bahwa Hong Chunit ini adalah si Hong Chu. Pun Hong Tai Su sendiri yang mengatakan padaku, waktu beliau menulis surat wasiat itu malah aku juga ada di sampingnya. Berulang kali beliau berpesan padaku agar jangan menyiarkan hal ini, maka aku simpan rahasia ini selama beberapa tahun. Waktu itu karena tertarik, aku menyaksikan di samping dan ingat dengan baik isi surat wasiat itu. Apalagi yang ia pernah lihat satu kali, maka tak mungkin terlupakan, pun Bu dan Bu Ju sendiri mengetahui bahwa Lian Hin Hiau memang punya kepandayan itu. Bocah cilik tak boleh sebarang omong, Coba kau apalkan isi surat wasiat yang kau katakan pernah melihatnya kata Bu Ju Sian Su. Kemudian, tanpa ayah lagi Lian Hin Hiau lantas membacakan isi surat wasiat itu dengan suara nyaring di atas meja, dan betul juga, sehuruf saja ternyata tidak keliru. Sehabis mendengar itu, mau tak maupun Bu Tai Su mati kutu. Dua hari sebelum pun Hong Tai Su meninggal, terdengar Lian Hin Hiau berkata pula, beliau bahkan meninggalkan surat padaku, katanya bila kelak aku ada urusan besar, boleh pergi mencari Hong Chu Su Heng ini. Chu Ji, silakan bakal surat ini. Lalu ia pun mengeluarkan surat yang dimaksudkan dan diserahkan kepada Bu Ju Sian Su. Tanpa diminta pun Bu ikut mendekat dan membaca, nyata gaya tulisan surat ini betul juga tulisan tangan pun Hong sendiri. Sudahlah, sudahlah ujar pun Bu dengan menghela nafas. Dengan lemah sia duduk kembali, sedang padri lain kembali menjadi riuh ramai. Dengan angkuh Ong Chunit lantas berbangkit, ia mengangguk terhadap Bu Ju Sian Su, sesudah itu hendak berlalu. Apa begitu gampang kau akan pergi begitu saja pun Bu Tai Su membentak. Ada apa lagi? Tanya In Cheng dengan Congka. Setelah kau mengajak orang-orang dari golongan lain buat ikut campur, selanjutnya bagaimana, apakah kau masih terhitung anak murid siaulim atau tidak? Tanya pun Bu dengan bengis. Menurut peraturan Bu Lin, dengan terjadinya peristiwa itu, orang yang bersangkutan kebanyakan pasti memisahkan diri dari perguruan dan masuk ke aliran lain. Oleh karenanya pun Bu sengaja bertanya padanya. Kalau masih, bagaimana? Dan kalau tidak, lalu mengapa sahut In Cheng tetap angkuh? Kalau kau sudah bukan siaulim tecu, anak murid siaulim, maka silakan sedikit kepandayanmu yang diperoleh dari siaulim itu dibayar kembali dengan tertawa dingin pun Bu menerangkan. Habis itu jarinya laksana belati segera menusuk ke pundak In Cheng dengan cepat sekali. Gerakannya itu disebut Tia Cixian, tenaga jari baja, semacam kepandayan hebat dari siaulim Pei. Bila kena ditutup, maka tak usah disangsikan lagi, badan akan cacat selamanya dan seluruh ilmu silat yang sudah dimilikinya akan punah. Atas serangan itu, sudah tentu Kam Tian Yiong dan Teng Ki John yang berdiri di samping kanan kiri In Cheng tidak tinggal diam, berbareng mereka turun tangan. Maka segera tertampak di antara sambaran angin pukulan dan melayangnya bayangan orang, Kam Tian Yiong dan Teng Ki John tergetar mundur beberapa langkah ke belakang. In Cheng tahu bahwapun Bu Tai Su, Su Sioknya, berwatak keras, kalau ia sudah murka, maka bisa berbuat apa saja menurut kehendaknya. Sudah tentu aku masih terhitung siaulim Te Chu, lekas In Cheng berseru, surat wasiat Suhu bukankah tertulis cukup jelas bahwa aku hanya dihapuskan sebutan guru dan murid, tetapi aku masih tetap dianggap sebagai anak murid siaulim. Dalam pada itu terlihat Bu Chu Sian Su pun sudah menyusul keluar. Su Heng, biarkan saja ia pergi, katanya padat pun Bu Tai Su. Namun pun Bu tetap tidak rela melepas anak murid murtad itu begitu saja. Kalau memang siaulim Te Chu, mengapa tak tahu aturan dan tak sopan terhadap kaum Ciam Pua, tingkatan tua bentaknya lagi. Karena itu, lekas In Cheng membungkuk memberi hormat, akan tetapi demi melihat kedua mata pun Bu Tai Su yang mendelik itu, tanpa kuasa kedua kaki In Cheng menjadi lemas terus berlutut, bahkan hendak mencura. Nampak itu, Liao In dan Hap Toh menjadi kerepotan, lekas maju ke depan memayang majikan mereka. Maklumlah, setelah In Cheng memperkenalkan siapa dia sebenarnya, sudah tentu seorang pangeran tidak pantas Pei Kui, menyembah, terhadap rakyat biasa. Dalam pada itu kebut Bu Chu Sian Su telah mengebas ke pundak In Cheng, diam-diam ia gunakan tenaga lewekang untuk menariknya bangun. Kalau memang Ciam Pua Hong Ti yang sudah mebebaskan kau dari penghormatan secara Pei Kui, maka bolehlah memakai kere sesu kamu, tak usah menjura lagi, ujar Bu Chu dengan tersenyum. Di bawah iringan Liao Win dan kawan-kawan, lekas In Cheng mundur teratur dari biara itu, terus kabur. Sehabis terjadi ramai-ramai itu, tiba-tiba Lusi Nio teringat sesuatu. Hi, di mana Teng Hiao lanserunya. Ketika Ia lancu memandang sekelilingnya, betul juga pemuda itu sudah tak tertampak bayangannya. Bocah itu mengeluyur kemana ia pun merasa heran. Dan kemana Ciong Su Heng tiba-tiba Bu Chu Sian Su pun bertanya. Karena pertanyaan Seng Ketua, para padri lantas pergi mencari, namun hasilnya nihil. Ciong Su Heng siapakah itu tanya Lusi Nio dengan heran. Siapa lagi, ialah ahli waris Bu Kekiam yang bernama Ciong Bantong itu sahut pun Bu Tai Su. Oh, kalau begitu dia adalah sutitku, ujari Elan Chu. Aku dan gurunya, Fo Jing Chu, dulu pernah bersama-sama pergi ke Seng Kiyang, apa kini dia berada di sini juga? Ia jadi guru di Tan Liu, Bu Chu menerangkan. Bocah yang berbicara tadi ialah muridnya. Hebat sekali anak itu, siapa namanya tanya Elan Chu, ia tertarik juga oleh kehebatan anak itu. Namanya Lian Heng Hiau, sahup pun Bu. Tiba-tiba ia menggerut kening dan bertanya juga, dan kemana Lian Heng Hiau si bocah itu? Heng Hiau pun sudah mengeluyur pergi jawab seorang padri. Aneh, mengapa mereka guru dan murid berlalu semua tanpa pamit ujar pun Bu dengan heran. Mendengar itu, pikiran lancu tergerak, namun ia tak mengutarakan pikirannya. Bercerita tentang diri Ciong Bantong, setelah mendadak ia memergoki Sin Mo Siang Lo hadir di Siau Lim Si, karena bersangkutan dengan keselamatannya, lekas ia melarikan diri, malam-malam ia mengeluyur pulang ke Tan Liu. Ayah Lian Heng Hiau, Lian Toan Ling adalah seorang hartawan kaya raya di kota itu, taman bunganya besar dan luas sekali, dikitari pagar tembok yang tinggi. Ketika Ciong Bantong melompat masuk ke dalam taman, ia lihat sekelilingnya tiada seorang manusia pun, dengan berjinjit ia kembali ke kamar. Ting hok, pelayannya yang sudah tua, masih tertidur nyenyak dan tidak tahu tuannya sudah pulang. Di dalam kamar itu terdapat pula seorang darah cilik berusia sekirat 7-8 tahun, bocah ini cukup cerdik dan awas sekali. Begitu mendengar sedikit suara keresekan, segera ia terjaga, sepasang matanya yang kecil bundar jelilaksana batu permata di malam gelap memancarkan sinar kegembiraan. Ia melompat bangun terus merangkul Ciong Bantong sambil berseru, Ciong Pepek, kau sudah pulang? Mana kakak Heng Hiau, aku sudah kangen sekali pada kalian. SSST. Lin Ji, jangan keras-keras. Lekas bunyi di kamar sebelah sana dengan suara mendesis Ciong Bantong mencegah darah cilik itu berbicara lebih jauh. Anak perempuan ini bukan lain ialah Pang Lin, seorang di ancara kedua anak kembar keluarga Pang yang pada malam ulang tahunnya telah diselamatkan dan dibawa pergi oleh Ciong Bantong. Lihat permulaan cerita ini. Setelah Pang Lin dibawa ke tempat keluarga Lian Sini, tanpa terasa sudah lebih 6 tahun, kini ia sudah berupa darah cilik lincah yang berusia hari pir 8 tahun. Ciong Bantong mahir ilmu pertabiban, tiap hari ia memandikan anak itu dengan air robat dan mengajarkan ilmu silat padanya, oleh sebab itu Pang Lin memiliki tulang yang kuat, telinganya tajam dan matanya awas, gerakannya gesit dan lincah. Bocah ini telah memperoleh latihan Tong Chu Kang asli, ilmu silat yang dilatihnya sejak kecil. Kini demi dilihatnya Ciong Bantong dalam keadaan sangat khawatir, dalam hati kecilnya ia pun merasa takut. Ciong Pepek, ada urusan apakah tanyanya dengan metu, terbuka lebar. Ada orang jahat akan datang, sahut Ciong Bantong. Nanti kalau aku berkelahi dengan orang jahat itu, tak peduli menang atau kalah, sebelum orang jahat itu pergi, jangan sekali-kali kau keluar. Namun darah cilik ternyata tidak juri, malah mengambil keluar dua belatinya yang kecil sepanjang tiga dim dari bawah bantal, dengan melembungkan pikpi ia berkata, kalau orang jahat itu berani datang, aku hantam dia dengan ini. Melihat si bocah yang bernyali besar itu, air muka Ciong Bantong berubah. Kau tidak menurut kata-kata Pepek, selanjutnya Pepek tak sayang lagi padamu, katanya kemudian dengan suara berat. Belum pernah Panglin melihat Seng Paman begitu sungguh-sungguh, karena itu ia ketakutan dan hampir menangis. Anak baik, menurutlah, jangan bersuara lagi Ciong Bantong berbisik di pinggir telinga Panglin, lalu ia dorong bocah ini masuk ke sebelah dalam. Dengan sinar metu mengunjuk rasa takut tetapi penuh keheranan, meta Panglin yang hitam bundar memandangi Ciong Bantong terus. Waktu Ciong Bantong mendengarkan dengan cermat, tiba-tiba ia menghela nafas dan kemudian menarik Panglin keluar. Nak, sebenarnya aku tidak ingin memberitahu asal usulmu pada saat ini, tapi keadaan kini sudah mendesak, tak mungkin ku tunda lagi, katanya dengan suara rendah. Nak, kau bukan Silian, tetapi Sipang. Ayahmu sudah lama meninggal, ia tewas segera menyedihkan, keselamatan ibumu hingga kini pun belum diketahui dengan pasti, kau masih mempunyai seorang. Belum habis urayannya, dalam malam gelap gulita itu tiba-tiba berkumandang suara suitan aneh. Begitu ketakutan hingga Ciong Bantong menelan kembali kata-kata yang belum selesai ia ucapkan tadi, segera juga ia suruh Panglin masuk ke dalam kamar. Sementara itu suara aneh tadi mengema di angkasa dari jauh perlahan-lahan mulai mendekat. Selagi Ciong Bantong bebenah meringkasi pakaiannya, sudah terdengar suara teguran di luar bernada seram. Ciong Bantong, nih ngapa tidak lekas keluar? Apa perlu kami yang masuk dengan mendobrak pintu kata suara itu? Ciong Bantong tak menjawab, tapi sebagai balasan ia tertawa dingin, menyusul mendadak ia menarik pintu, Dua pisau terbang segera ditimpukan, sedang orangnya menyelingap ke belakang pintu. Atas serangan itu, terdengar suara tertawa aneh di luar, habis itu, sekonyong-konyong hui tsu atau pisau terbang yang ditimpukan tadi terbang kembali dan menancap di atas dinding. Berbareng pepi sinmoset Tianji dan tailik sinmoset Tiantohmi nyerbu masuk. Haha, sudah hampir 20 tahun tidak berjumpa, tidak nyana hari ini bertemu lagi di sini terdengar set Tianji bergelap tertawa. Aku orang si Ciong sudah lama menanti, di sini tempatnya kurang luas, silakan keluar di taman sana saja sahut Ciong Bantong dengan tenang. Akan tetapi kembali set Tianji tertawa aneh. Apakah ingin memilih tempat kuburanmu jengeknya mendadak? Berbareng itu kedua tangannya terpentang, sepuluh kuku jarinya yang panjang mendadak menjulur keluar laksana sepuluh belati yang lancip tajam terus menikam ke dada Ciong Bantong. Namun Ciong Bantong cukup waspada, dengan cepat menggeser tubuh, pedangnya menangkis ke atas, menyusul terus membabat ke pinggang musuh. Dengan sekali meloncat, Set Tianji melayang keluar dan berdiri tegak menanti di tengah pelataran taman itu. Tidak jelek juga serangan tadi. Baik, mari kita coba lagi serunya. Ia pikir malam ini pasti sukar terhindar dari bahaya, maka pikirannya sudah ikhlas andaikan harus mati, namun ia pantang menyerah sebelum ajal, dengan mengayun pedang, ia pun melayang keluar melalui jendela. Belum sampai lawan menginjak tanah, mendadak Set Tiantoh merangsak maju, dengan suara gerungan keras ia memukulkan kedua tangannya ke muka musuh, begitu keras pukulannya hingga membawa angin yang kuat sekali. Ciong Bantong pun cukup tangkas, dengan pedangnya ia menangkis, tangan kiri bergerak, dengan dua jari segera ia menutup ke angoan hiat Set Tiantoh. Namun Set Tiantoh ternyata tak gentar atas tutukan itu, sebaliknya ia tertawa lebar. Haha, apa kau kira aku takut tutukanmu ejeknya? Telapak tangannya yang ia pukulkan tadi tiba-tiba ia ubah menjadi kepalan dan tetap dihantamkan. Di luar dugaan, Ciong Bantong yang sudah melatih diri selama dua puluhan tahun dengan giat tanpa kenal lelah, kepandainya kini sudah banyak maju, ditambah koan goan hiat memang adalah satu di antaya 36 jalan darah besar manusia, kena ditutuk, keruan saja Set Tiantoh merasa sakit dan linu, belum sampai kepalanya kena sasaran, tiba-tiba ia merasa tak bertenaga lagi. Begitu cepat gerak serangan Ciong Bantong, begitu tutukannya berhasil, pedangnya berkelebat, tiba-tiba ujung senjata menuju ke muka Set Tiantoh. Tapi Set Tianji cukup cepat, begitu nampak adiknya terancam bahaya maut, segera ia melompat maju, secepat anak panah terus menyambar, dengan sebelah tangan ia menarik pergi Set Tiantoh, sedang tangan lain dengan jarinya coba menggores uratna di tangan Ciong Bantong yang mencekal pedang. Gerak kedua orang sama cepat, maka tak sempat lagi Ciong Bantong melukai lawan, terpaksa ia harus menarik kembali pedangnya untuk melindungi diri sendiri, menyusul ia pun melompat ke samping beberapa tindak. Kesempatan itu segera digunakan Set Tianji untuk menepuk hiat su di pundak Set Tiantoh. Adik Ji, kau mengasuh saja sebentar, nanti kau boleh bertempur lagi, tapi jangan sembrono seperti ini pesannya pada saudara mudanya itu. Set Tiantoh telah kena ditutuk secara berat oleh Ciong Bantong, untung ia sudah melatih diri sedemikian rupa laksana tank BWE tikut, kulit tembaga dan tulang besi, kalau tidak, seketika ia pasti mampus. Maka ia tak berani sembrono lagi, dengan menyandar pada tembok pagar, ia atur pernafasannya menjalankan aliran darah buat memunahkan bahaya tutukan tadi. Setelah berhasil menghantam seorang musuh, rasa jari Ciong Bantong sudah agak berkurang, kini pedangnya jadi makin gencar diputar, beruntun ia lancarkan serangan beberapa kali pada musuh. Mendadak Set Tianji melompat ke atas begitu tinggi hingga tubuhnya menyenggol pucu pohon, lalu dengan sedikit mengenjot tubuh lagi, ia melayang pergi sejauh beberapa meter jauhnya. Lari ke mana bentak Ciong Bantong? Sekali melompat, segesit kera ia pun menubruk maju dan pedangnya segera menusuk. Tapi Set Tianji yang sudah berlatih dengan gaya menubruk seperti elang kucing, tubuhnya bisa mulur mengerut di udara, tiba-tiba dengan sekali membalik, tahu-tahu ia malah menubruk dari atas ke bawah, sepuluh kukunya yang panjang tajam lantas menikam. Segera juga terdengar suara bret, lengan baju Set Tianji terobek oleh pedang Ciong Bantong, sedangpun Daciong Bantong pun kena dicakar sekali oleh kuku tajam Set Tianji, masih beruntung baginya karena sempat berkelit dengan cepat hingga otot tulangnya tidak sampai tercakar putus. Haha, satu tusukan tukar sekali cakaran, kita sama kuat seru Set Tianji dengan bergelak tertawa. Tapi aku untung secabik lengan baju sahut Ciong Bantong. Baik, kalau begitu biar aku minta rentenya kata Set Tianji pula dengan tertawa aneh. Habis itu, tubuhnya mencelat ke atas lagi, ia keluarkan kepandayan kera menubruk ala alang kucing untuk mirang Sek Ciong Bantong. Perlu diterangkan, bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika Ciong Bantong kembali dari perantauan di Tibet, di Jinghei ia berjumpa dengan Set Tianji. Tak kala itu Ciong Bantong sedang kuatnya dan tak mengenal takut, waktu tahu Set Tianji adalah iblis yang paling dibenci kalangan Kangou karena perbuatan jahat, maka segera juga ia melolos senjata bertempur dengannya. Setelah setengah hari mereka bergeberak, Set Tianji merasakan sekali tusukan pedangnya dan lari kabur terbirik-birit, karena itulah tadi ia berkata tentang sekali tusukan tukar sekali cakaran. Kini setelah berjumpa kembali dan saling bergeberak lagi, keadaan ternyata sudah lain, Set Tianji telah berhasil menciptakan Niao Eng Jiao yang khas, hantaman dan tubrukannya lihai dan cepat. Sekali, setelah hampir 50 jurus Ciong Bantong melawan, dengan cepat melawan cepat, lambat laun ia merasa agak payah dan mulai tak tahan lagi. Sebaliknya Set Tianji jadi semakin kuat, ia senang melihat lawannya sudah kewalahan, serangannya semakin gencar dan ganas, ia mencakar, menghantam, membelah, merobek dan macam-macam gaya serangan dengan hebat. Namun Ciong Bantong dengan tenang melayaninya, mendadak ia rubah permainan pedangnya, senjatanya menuding ke timur dan kemudian menggores ke barat, tangannya seakan memegang benda seberat ribuan kati, kelihatan payah sekali, tipu serangannya pun lebih lambat daripada tadi, Tapi sinar pedangnya ternyata bergulung-gulung laksana memagari tubuhnya dengan tembok baja yang tak tertembuskan. Harus diketahui bahwa Ciong Bantong adalah ahli waris buke kiam, ilmu pedangnya ini adalah kiam hoat kebanggaan fo jing cu yang pernah malang melintang di kalangan kangong, di sebet kun goan buke kiam. Kiam hoat ini baik sekali untuk menjaga diri maupun menyerang. Kalau buat memela diri, maka seluruh tubuh seperti terlindung oleh lapisan tembok baja, kalau menyerang, tampaknya seperti setiap tempat musuh dapat dicapai. Meski Seth Tianji punya Niao Engjiao terkenal liha-ail luar biasa, namun tetap tak mampu menembus penjagaan yang rapat itu. Begitulah kedua orang makin bertempur makin sengit, kira-kira lewat lagi setengah jam, keadaan masih tetap sama kuat. Selagi pertempuran semakin seru, mendadak Ciong Bantong merasa pundaknya rada gatal-gatal pegal. Ia terkejut sekali, insaf itu pasti akibat bekerjanya racun cekaran Seth Tianji tadi. Namun ia tak menjadi gugup, secara tenang ia kerahkan LWE Kangnya yang kuat sekali, ia kumpulkan tenaga dalamnya untuk minahan meluasnya serangan racun, berbareng tipu serangannya dari menjaga diri diubah menjadi balas merangsek. Ia ingin lekas menggempur mundur pet pisin. Mo, lalu dengan ilmu tabibnya yang mahir sekali ia yakin dapat menolong diri sendiri. Tak tersangka, meski Seth Tianji kena didesak mundur sementara, namun segera ia balas menerjang maju lagi. Ciong Bantong, kau sudah terkena racun cakaranku, apakah kau mengira bisa hidup lebih lama lagi bentaknya tiba-tiba dengan garang? Ciong Bantong menjadi murka, sedapat mungkin ia tahan meluapnya kegusaran, pedangnya cepat bergerak, ia keluarkan kiam hoat yang luar biasa, seketika sinar perak memenuhi angkasa seperti sambaran kilat, seluruh penjuru hanya tertampak sinar pedang dan bayangan orang. Seth Tianji tahu lawannya telah kalap dan hendak mengadu jiwa, maka lekas ia mundur beberapa tindak. Namun Ciong Bantong merangsak maju terus, serangannya seperti menyambar dari kiri, tahu-tahu datangnya dari sebelah kanan, ujung senjata berputar dengan cepat, karena sedikit terlambal, kembali pergelangan tangan Seth Tianji kena digorces luka lagi. Dengan hasil itu, Ciong Bantong mendesak terus, Tai Lixin Moset Tian Toh yang bersandar di tembok pagar untuk mengumpulkan tenaga tadi mendadak melompat bangun dengan gukertakan menggeledek hingga pasir kerikil tergetar berterbangan. Kiranya setelah ia mengasuh setengah jam, tenaga sudah pulih, dengan sekali lompat dan gertak tadi, gayanya sungguh menakutkan orang, Ciong Bantong sendiri sampai merandai karena kaget. Dilihatnya Seth Tian Toh telah melepas baju luamia hingga tertampak jelas simbar dadanya yang hitam lebat ia melompat ke lengah pelataran, dengan kedua tangannya terus merangkul sebatang pohon besar yang ada di situ sambil membentak, naik. Pohon yang cukup besar itu kena dibetot keluar berikut akarnya, menyusul segera ia menyeram pang kaki Ciong Bantong dengan batang pohon itu. Lekas Ciong Bantong melompat ke atas kakinya menutul ke batang pohon yang menyambar tiba, pedangnya dengan cepat minusuk Tai Lixin Mos, namun belum lagi senjatanya mengenai sasaran, tau-tau di belakangnya angin berkesur lagi. Seth Tian Ji mengambil kesempatan itu untuk membokong padanya. Pohon yang dibetot Seth Tian Toh tadi panjang seluruhnya ada 3 meter lebih, kalau ia sabetkan dari tengah pelataran bisa mencapai pojok di sebelah sana. Walau gerak tubuh Ciong Bantong cepat dan gesit, dapat mi lompat tinggi atau berkelit dengan baik, namun tak urung ia mendapat tekanan yang berat juga, untung batang pohon itu cukup besar hingga tidak begitu bebas untuk digerakan, kalau tidak, tentu sukar sekali baginya untuk menghadapi. Dengan demikian maka keadaan berubah lagi, Ciong Bantong kini berada di pihak terserang, sedang Seth Tian Ji yang menubruk Kian kemari dengan ganas sekali terus mengikuti jejak Ciong Bantong dengan kencang, sedetik pun ia tidak mau melepaskan lawan. Selang tak lama, kembali Ciong Bantong harus merasakan sekali cakaran lawan di lengan, darah yang berwarna hitam mengalir keluar, berbareng pula ia merasa pundaknya makin gatal pegal. Ciong Bantong, tidak lekas kau letakkan senjata dan menyerah seru Seth Tian Ji. Ciong Bantong mengertak gigi, mendadak ia masukkan pedang ke sarungnya. Waktu Seth Tian Toh menyabatkan batang pohon, kedua kakinya menginjak pucu pohon, sedang tubuhnya mencelat ke belakang dan turun kembali di atas undak-undakan rumah. Lari kemana bentak Seth Tian Ji. Secepat kilat ia menubruk maju lagi. Kena tiba-tiba Ciong Bantong berpaling ke belakang sambil membentak. Berbareng kedua tangannya mengayun berulang-ulang, enam buah witu di tangan kanannya ditimpukan, sedang enam pisau terbang lain di tangan kiri diarahkan ke Seth Tian Toh. Pisau terbangnya itu mengandung racun dan termasuk salah satu kepandayan tunggal Ciong Bantong yang dibanggakan selama hidup, kalau tidak, sampai pada saat yang paling berbahaya tidak semibarang ia gunakan. Karena itu, Seth Tian Ji melompat ke atas dan bertelit di udara, kedua pisau menyambar lewat di bawah kakinya, yang dua menerobos melalui bawah bebahu kanan kirinya, sedang yang dua lagi menuju ke mukanya, tetapi sekali kibas dengan lengan bajunya, ia sampuk jatuh ke dua witu itu. Dengan segenap kemahirannya barulah Seth Tian Ji dapat lolos dari lubang jarum, bukan main terkejutnya hingga ia mandi keringat dingin. Setelah menekuk tubuh di atas dan menegak lagi, ia melompat balik ke belakang. Di sebelah lain Seth Tian Toh masih terus memutar pohonnya, empat buah witu menancap semua di batang pohon itu, tapi yang dua seperti bisa menikung saja, setelah menembus kulit batang pohon, tiba-tiba menyambar keluar dari kedua samping. Seth Tian Toh memegang batang pohon besar itu, gerak-gerik tak leluasa, keruan kedua bebahunya kena tertancap pisau terbang itu. Sekalipun ia bergelar kulit tembaga dan tulang besi, tidak urung merasa kesakitan hingga menjerit, ia lempar batang pohon besar yang dipegang tadi ke arah Cheong Bantong. Lekas Cheong Bantong mengelak, terdengarlah suara gemuruh yang keras, bumi seakan terguncang, batang pohon itu menyelonong masuk ke dalam rumah, mungkin menumbuk meja dan perabot lainnya hingga menerbitkan suara gemuruh berantakan. Di antara suara gemuruh itu, tiba-tiba berkumandang suara jeritan seorang anak perempuan yang terkaget. Tidak kepalang kejut Cheong Bantong, ia berniat memburu ke dalam rumah, tapi lengan kanan yang kena dicakar, karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ditambah terkejut. Mendadak hingga tenaga aslinya menjadi buyar, kini lengan itu tak kuat diangkat lagi. Sementara itu Setian Toh yang terkena dua hui itu menjadi makin kalap, secara paksa ia cabut kedua pisau yang menancap di bahunya itu, lalu dengan sekali melompat maju, ia rangkul Cheong Bantong hingga keduanya saling bergumur dan menggelundung jatuh ke bawah undak-undakan rumah. Sebaliknya Setian Ji hanya tertawa terkekeh-kekeh terus melompat masuk ke dalam rumah. Sesudah berada di dalam, tiba-tiba pandangannya terbeliak, ia lihat seorang darah cilik sedang duduk di lantai, mukanya putih laksana batu kemala dan menyenangkan sekali. Hi, Yan Ji, kiranya kau berada di sini, tiba-tiba Setian Ji berseru. Para ayah angkat sudah kangen padamu, kau diculik orang jahat, kau tidak ketakutan bukan? Akan tetapi Pang Lin hanya membelalak kedua matanya, ia merasa kesal dan tidak paham apa yang dimaksud orang. Dalam pada itu Cheong Bantong juga mendengar kata-kata itu di sebelah luar, ia pun merasa sangat heran. Sungguh kasihan. Kau tersiksa sedemikian rupa, belum ada setahun, kau sudah lupa semuanya, sampai aku pun sudah tidak kau kenal lagi terdengar Setian Ji berkata. Habis itu, segera ia hendak membopong Pang Lin tak terduga, mendadak Pang Lin ayun kedua tangannya yang kecil, kontan dua pisau kecil ditimpukan. Sudah tentu Setian Ji tidak pernah menduga bakal terjadi hal seperti itu, sedang jaraknya terlalu dekat untuk bisa berkelit, maka tanpa ampun lagi kedua pisau kecil itu dengan tepat menancap di dadanya, beruntung tenaga Pang Lin tidak seberapa besar, kalau tidak, pisau itu pasti akan menancap masuk ke hulu hatinya. Lekas Setian Ji kumpulkan tenaga dalamnya hingga kedua pisau itu tersendal keluar, sedang lengannya yang panjang terus menyambar, ia pegang tubuh Pang Lin terus dinaikan ke atas punggung dan digendong. Pang Lin berteriak-teriak, ia meronta sekuat tenaga, namun tak dapat berkutik lagi. Di pihak lain, Ciong Bantong sedang bergumul dengan Setian Toh dan saling jotos, Setian Toh bertenaga sebesar kebau, tetapi soal wakang ia kalah dari Ciong Bantong. Semula Setian Toh berada di atas angin, ia lebih hunggul, dengan menindih di atas tubuh Ciong Bantong, ia ayun bugemnya menggebuk, tetapi baru berhasil menghantam dua kali, kekuatan racun Hui Tzu yang mengenai dirinya tadi sudah menyebar di dalam tubuh, ia merasakan mulutnya kering dan haos, kepala Puyeng, baru saja sempat berseru minta tolong saudaranya, mendadak ia sudah tak tahan lagi, segera juga jatuh pingsan. Sebenarnya racun yang meresap ke dalam tubuh Ciong Bantong pun tidak enteng, cuma berkat luekangnya yang tinggi, ia dapat paksakan diri bertahan sampai sekian lama. Akan tetapi kini ia seperti pelita kehabisan minyak, badan lemas tak bertenaga. Dalam pada itu dengan menggendong panglin, Setian Ji melangkah lebar berjalan keluar. Selaka aku demikian Ciong Bantong mengeluh dalam hati. Lekas ia gelundungkan diri sejauh lebih dua tombak. Ketika Setian Ji melihat muka saudaranya hitam legam, ia tahu tentu kena racun jahat, sedang dalam tubuh sendiri, ia pun merasa rada sakit pegal juga, ia menjadi kalap, dengan mata mendelik, selangkah demi selangkah mendekati Ciong Bantong. Jika kau maju lagi tiga langkah, segera aku pakai pisau beracun buat ambil nyawamu bentak Ciong Bantong dengan menggenggam kencang kedua kepalanya. Dalam keadaan sadar tak sadar Setian Toh mendengar suara tindakan kakaknya, maka ia lantas meronta sebisa mungkin. Aku ingin minum, air, air, teriaknya dengan suara serak. Setian Ji sendiri dadanya sudah terluka, lebih-lebih ia takut pada Witu Ciong Bantong, oleh sebab itu dengan mengertak gigi, ia kumpulkan tenaga dalamnya buat menahan serangan hawa berbisa agar tidak meluas. Sesudah itu dengan sekali kempit, Setian Toh dibawa melompat ke atas pagar tembok dan keluar dari taman bunga itu. Melihat musuh sudah pergi, Ciong Bantong menghela nafas lega. Apa yang ia gunakan tadi tidak lebih hanya tipu hangsi A.K.H.E. atau gertak sambal, padahal dari mana lagi ia mempunyai simpanan Witu. Umpama ia masih punya senjata rahasia, tenaga pun sudah habis, mana sanggup menyambit lagi? Kini setelah siangmuk pergi, ia merasa makin tak tahan, dengan siku menyanggah tanah, selangkah demi selangkah ia merangkak masuk ke rumah, ia tarik sebuah. Selimut terus digelar di lantai buat memisahkan hawa lembab tanah, kemudian rebah di atasnya. Ting hok demikian ia memanggil pelayannya dengan suara lemah. Namun keadaan taman sunyi senyap tiada jawaban, yang ada hanya suara serangga sejenis jangkrik yang ramai saling bersahutan. Dalam keadaan demikian, ahli pedang dari daerah Kang Lam, ahli waris lurus Bukek Pei, tak tertahan meneteskan air mata. Lin Ji. Lin Ji serunya dengan suara perlahan, lewat sebentar ia memanggil lagi, Hin Hiao, Hin Hiao. Apakah kau pun tak dapat pulang pada saat ajalku? Ia meronta berusaha hendak membuang sedikit darah sendiri yang berbisa, akan tetapi keinginan ada, tenaga ternyata kurang. Sementara itu hawa racun telah menerjang naik hingga ia merasa makin puyeng dan hampir jatuh pingsan. Tiba-tiba sekilas teringat olehnya, aku punya kungkeng, kitab pelajaran pukulan, kiam keat, rahasia ilmu pedang, pingsu, kitab ilmu siasat militer, dan isu, kitab pelajaran ilmu tabib, masih belum kuturunkan kepada Hin Hiao? Tidak, bagaimanapun aku harus bertahan sebisanya sampai ia pulang. Demikianlah, maka ia lantas mengumpulkan seluruh tenaga yang masih ada, ia gigit pundak sendiri, beberapa kali ia sedot darah berbisa dalam tubuh, karena itu pikirannya menjadi agak jernih. Oh, Hin Hiao, pulanglah kau. Mengapa kau masih belum pulang? Tiba-tiba ia berseru sedih. Namun taman seluas itu tetap sunyi senyap, yang ada hanya suara mendesirnya hawa udara. Kembali Cheong Bantong menghela nafas, ia putus asa. Tiba-tiba bayangan Lian Hin Hiao terpampang di antara air matanya yang berkaca. Ai, betapa nakal tetapi menariknya bocah ini. Teringat oleh Nyakara bagaimana dirinya berusaha dengan susah payah tanpa menghiraukan nasihat para sahabat untuk menjerat kuda liar dengan tali kendalinya, tujuannya bukan lain ialah hendak memupuk seorang besar dan mendidiknya hingga memiliki kepandayan bun bucoan kai, serba pandai baik sipil maupun militer, taman yang luas ini juga dibangun atas karyanya, tetapi kini ia sendiri terkena racun jahat, sebaliknya tiada seorang manusia pun yang datang menolong, hal ini sungguh tidak pernah terpikir olehnya sejak mula. Dalam keadaan berduka dan kekosongan jiwa itu, tanpa terasa ia teringat kepada kejadian-kejadian yang telah lalu. Ketika itu ia menyamar sebagai tabib perantauan, sampai di rumah keluarga Lian, dilihatnya Lian Hin Hiau memiliki tabiat mengherankan dan kecerdasan yang lebih daripada orang biasa, maka ia lantas ambil keputusan hendak menerimanya sebagai murid. Keputusan ini bukan saja karena ia ingin bukek ia mendapat keturunan atau ahli waris, bahkan ia ingin memupuk seorang pahlawan besar bagi bangsa Hong yang telah dapat memimpin pergerakan untuk merobohkan penjajah boan. Ayah Lian Hin Hiau, Lian Toan Iing memang sedang sedih karena putranya yang nakal itu, sudah banyak kausu atau guru silat yang ia undang, tapi semuanya dihantam lari oleh putranya itu. Ciyong Bantong sendiri telah unjuk sedikit kemahiran dan berbicara dengan Lian Toan Ling sepanjang malam. Lian Toan Ling terhitung seorang bijaksana, segera ia terima tawaran orang dan menyerahkan putranya kepada Bantong, bahkan ia sanggup menuruti segala syarat dan menyediakan ongkos secukupnya. Malam itu juga Bantong lantas membuat dua perjanjian dengan Lian Toan Ling. Pertama, ia ingin Lian Toan Ling mengeluarkan uang perak sebanyak 50 ribu tahil, sedang syarat lain adalah harus menunggu sampai Lian Hin Hiau tamat belajar baru mereka ayah dan anak boleh berjumpa kembali. Terhadap syarat pertama itu, seketika Lian Toan Ling menerima dengan baik, bahkan segera ia menulis lengkap satu buku bon pengambilan uang sebanyak 50 ribu tahil untuk dipergunakan seperlunya. Akan tetapi terhadap syarat kedua ia menjadi ragu-ragu. Kalau begitu, kira-kira perlu berapa tahun lamanya demikian ia bertanya. Bantong pikir ini adalah satu titik terpenting, tidak peduli bagaimana orang tua Hin Hiau sayang kepada putranya yang penting aku harus tetap mempertahankan pendirianku. Begitulah, maka aku lantas menjawab, mungkin 10 tahun atau mungkin hanya 8 tahun, kalau kau tidak tega berpisah, maka terpaksa aku tak sanggup mendidiknya hingga jadi seorang yang berguna. Karena ketegasanku itu, setelah Lian Toan Ling berpikir sejenak, akhirnya ia menerima juga. Berpikir sampai di sini, wajah Cheong Bantong mengunjuk rasa puas, demi bocah ini, entah sudah berapa banyak dirinya membuang tenaga dan pikiran. Setelah menerima uang yang disediakan, segera ia membeli sebidang tanah kosong di belakang kediaman keluarga Lian, ia gunakan banyak tukang batu dan mendirikan taman yang luas ini, di dalamnya penuh dengan tumbuhan, di tengah taman dibangun pula sebuah pavilion yang indah, taman itu seluruhnya memakan waktu hampir setahun baru jadi, sekeliling taman dipagari tembok yang tinggi tebal, hanya sebelah barat daya saja dibuat sebuah lubang. Taman seluas itu, melulu dirinya bersama pelayan ruah dari keluarga Lian, Ting Hock dan Lian Hin Hiau bertiga yang tinggal di situ. Masih teringat olehnya dengan jelas, hari itu adalah Chiagwe Caplak, tanggal 16 bulan 1, yaitu hari Lian Hin Hiau masuk sekolah secara resmi. Lian Toan Ling mengadakan perjamuan dan mengundang banyak sanak famili yang datang menemani aku makan minum. Sehabis perjamuan, Lian Toan Ling sendiri mengantar putranya masuk sekolah, ia memberi hormat tiga kali padaku dan memberi pesan agar aku mendidik baik-baik putranya itu. Sesudah aku mengantar dia keluar dari lubang pagar tembok, segera aku perintahkan tukang batu menambal rapat lubang tembok itu, akhirnya hanya tinggal satu lubang kecil saja peranti mengirim bahan makanan. Sejak itulah, kami bertiga berpisah dengan dunia luar. Sepanjang hari aku hanya membaca dalam kamar dan berlatih luwekang serta kiam hoat. Terhadap Lian Hin Hiau, aku tidak peduli, juga tidak pernah menegur padanya. Bocah ini ternyata senang juga, secara bebas ia bermain semaunya di dalam taman bunga, selama itu juga tak pernah ia menginjak ke kamar baka, juga tidak pernah bercakap sepatah katap pun denganku. Di waktu suka, ia mencopot pakaiannya terus terjun ke dalam empang buat berenang. Lain waktu ia memanjat pohon buat menangkap burung. Di musim semi ia suka main layangan, kalau musim panas mengail ikan, musim gugur menangkap jangkrik dan bila musim dingin ia bermain bola salju. Kadang-kadang kalau ia sudah bosan semuanya, ia lantas mengerak tanah dan mencabuti tumbuhan. Genap setahun ia bermain sesukanya, taman yang indah itu telah ia obrak-abrik hingga tak keruan, tembok pagar rusak, bunga dan tetumbuhan kering, bahkan batu pada pojok pagar tembok pun ia gali dan dibikin remuk, hanya kamar baka saja, selangkah pun tetap belum pernah ia menginjaknya. Kapan kah baru ia pulang demikian Ciong Bantong Teng gelam dalam lamunannya? Sekonyong-konyong ia seperti melihat Lian Hin Hiau mengangkat sebatang pentung terus mengempelangnya dengan ganas, hati sanubarinya terguncang mendadak. Ini hanya khayal? Tapi juga bukan khayal peristiwa itu terjadi setahun setelah mereka tinggal di dalam taman bunga itu. Mungkin waktu itu Lian Hin Hiau sudah terlalu bosan dan pelayan tua Ting Ho pun tidak bersemangat bermain dengan. Dia lagi, tampaknya meskipun ia telah mengobrak-abrik semuanya, selama itu pun tak pernah mengeluarkan sepatah katapun, namun akhirnya ia datang juga mencariku. Ia datang ke kamar baka terus berkata padaku, Dari sekian banyak Sian Singh, guru, yang pernah di sini, kaulah yang paling baik, selamanya tak pernah kau mengurus diriku. Tetapi kini aku sudah bosan, maka hendak keluar taman ini, lekas kau bukakan sebuah pintu. Taman ini memang tiada pintu, sahutku tak ajuh. Jika kau ingin keluar, boleh kau melompat keluar dari atas pagar tembok. Aku sengaja tonjolkan pagar tembok, karena dinding pagar itu tingginya ada tiga tombak, kalau bukan orang yang memiliki ginkeng yang baik tak mungkin sanggup melompat keluar. Karena aku tidak mau membukakan pintu, ia tertawa dingin, mendadak dengan sebatang pentung ia kembelangkan ke mukaku, tapi sekali tanganku menangkis, segera juga pentungnya patah menjadi dua, berbareng aku lantas memegang tangannya, tak tertahan lagi ia lantas menjerit kesakitan, aku mentak dia agar lekas berlutut, saking sakitnya terpaksa ia menurut, tetapi begitu aku lepas tangan, seketika ia berlari keluar kamar. Sejak itu selama dua-tiga bulan, selangkah pun ia tak berani menginjak lagi ke kamar baka. Keadaan itu lewat dengan cepat, dari musim panas telah tiba pula musim merontok, keadaan musim yang sunyi sepi membuat bocah itu merasa tiada sesuatu yang baru lagi baginya di dalam taman, akhirnya secara diam-diam ia merayap masuk lagi ke kamarku. Waktu itu aku sedang asyik membaca kitab Sanchu Penghoat, ilmu siasat militer karangan Sanchu di zaman liat kok, secara diam-diam ia berdiri di samping dan melihat aku membaca hingga lama sekali. Taman bunga yang sekian besarnya, akhirnya aku pun merasa bosan, tapi bukumu sekecil ini, dari pagi kau membacanya sampai malam dan dari malam hingga pagi, apanya yang menarik bagimu demikian tiba-tiba ia bersuara. Hahaha. Anak kecil tahu apa dengan gelak tertawa aku menggoda padanya. Di dalam buku ini terdapat dunia yang beribu kali lebih luas daripada taman bunga ini, selama hidupmu pun tak dapat selesai menjelajahnya. Mendengar perkataanku itu, rupanya rada tertarik, ia miringkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya. Coba kau jelaskan, apanya yang begitu menarik. Aku menjeleng kepala, habis itu baru aku berkata lagi. Kau menyembah dan mengangkat guru padaku saja belum, lantas kau menyuruh aku menjelaskan sesuatu padamu. Hektometer, tiada aturan semacam ini. Tak taunya mendadak kedua alisnya menegak, berbareng pula ia mengebrak meja. Angkat guru apa segala? Aku tak sudi, juga tak kepingin jawabnya bandel. Ketika aku melototkan mete, takut aku hajar lagi, seketika juga ia kabur pergi. Begitulah kembali lewat belasan hari, mungkin ia sudah tak tahan, lalu datang pula padaku di kamar baka. Sekali tangkis dengan tanganmu, segera pentung kayu kau bikin patah, apakah kepandaian itu juga dipelajari dari dalam buku? Tanyanya heran. Aku menjawab, buku pun banyak macamnya, mematahkan pentung kayu hanya soal remeh, yang paling berguna adalah buku yang bisa mengajarkan padamu kepandaian memerintah suatu negeri dan mengamankan negara. Mendengar penuturanku itu, ia meleletkan lidah, tetapi segera mengjeleng kepala lagi. Aku tak percaya, setelah belajar baka pun tak akan mampu keluar dari taman ini, ujarnya. Aku tertawa atas perkataannya itu. Mengapa tidak bisa, sahutku, setelah kepandaian diperoleh, kapan saja kau ingin keluar, setiap saat juga kau bisa keluar. Habis itu aku lantas menarik tangannya dan mengajaknya ke tengah taman, dari situ dengan perlahan aku melompat naik ke atas dinding pagar, kemudian aku melompat turun pula tanpa susah. Coba lihat, kataku kemudian, bukankah setiap saat aku dapat masuk keluar seperti tadi? Setelah sekolah dan belajar baik-baik kepandaian, jangankan hanya pagar tembok ini, sekalipun ratusan ribu bala tentara juga tak akan sanggup melawanmu. Rupanya usahaku berhasil, sebab segera juga ia lantas berlutut menjura padaku. Siang Sing, baiklah aku menyerah, harap Siang Sing mengajarkan semua kepandaian itu padaku katanya. Girang sekali rasa hatiku karena usahaku tidak sia-sia, untuk pertama kalinya aku tuturkan padanya cerita Roman Cuihau, tertarik sekali dia hingga merasa sangat gembira, menyusul itu aku bercerita pula Semkok, Gatoan dan banyak cerita pahlawan dan sejarah kaum Patriot zaman dahulu, sesudah itu aku bacakan pula Pengsi, Kitab Ilmu Siasat Militer, Suki, Kitab Himpunan Sejarah, di waktu senggang lantas aku mengajarkan padanya ilmu silat dan kero menggunakan MG, senjata rahasia. Bocah ini memang pintar sekali, bila membaca, sekali melihat saja ia sudah sanggup mengapalkan, kalau berlatih silat, satu kali pun sudah paham. Begitulah, tatkala musim rontok tahun ketiga, waktu aku harus berangkat memenuhi janji pertemuan dengan Ciu Jing, aku menyurah dia belajar sendiri dan diam-diam aku berangkat melintasi panar tembok taman itu ke Luciu. Tak terduga di sana bentrok dengan kaum Hiat Ticu, akibatnya Ciu Tai Hiap tewas, dengan membawa Panglin aku lantas kembali ke Tanliu sini. Tatkala itu Panglin Bam berusia setahun, perlahan-lahan ia mulai bisa mengoceh dan belajar berjalan, kalau senggang Lian Hin Hiau suka mengajak bermain padanya, mereka begifurukun hingga melebih kakak dan adik sekandung. Aku mendustai Hin Hian bahwa Panglin adalah adik sepupunya yang agak jauh, ia percaya penuh. Nyata ia tidak tahu bahwa pada benakku sedang timbul semacam pikiran yang aneh. Melamun sampai di sini, wajah Ciuang Bantong mengunjuk senyuman, ia merasa girang dan bersemangat hingga rasa sakit lukanya perlahan-lahan terlupa. Lalu ia berpikir lagi, Panglin pun termasuk anak yang pintar luar biasa, soal berlatih silat, ia malah sudah terpupuk kuat dasarnya semenjak berumur setahun, jauh lebih kuat. Daripada Lian Hin Hiau, kedua bocah ini sungguh merupakan satu jodoh yang sudah ditakdirkan, kelak bila sudah sama-sama dewasa dan terikat menjadi suami istri, di hari tua ku rasanya pun boleh merasa lega dan gembira. Tapi kini harus mengalami malapetaka lagi, Linji telah direbut oleh iblis itu. Sedang aku, percuma saja mahir ilmu pertabiban. Dengan membangun taman bunga seperti ini, orang dari keluarga Lian tiada yang sanggup masuk kemari, siapa lagi yang bisa mengobati dan menyembuhkan lukaku ini? Ai Hin Hiau, dimanakah kau, mengapa masih belum pulang? Melalui pintu kamar yang sudah jebol dirusak, Tai Lik Sin Mo tadi, Ciong Bantong coba memandang keluar, ia lihat pagar tembok begitu tinggi, pohon gui yang ia tanam delapan tahun yang lalu bahkan belum setinggi pagar tembok itu, maka pikirnya pula, seumpama Hin Hiau pulang, ia pun belum sanggup melompat pagar tembok ini. Ai, urusan si Yau Lim si entah bagaimana jadinya. Hin Hiau biasanya sangat cerdik, bila tidak nampak aku, seharusnya ia dapat minta Hwasyo Si Yau Lim si mengantarnya pulang. Teringat pada Si Yau Lim si, hatinya merasa agak lega lagi. Terkenang dalam hatinya, Hin Hiau si bocah ini sungguh beruntung juga, Si Yau Lim Semlo, tiga tetua Si Yau Lim si, Pun Hong, Pun Bu dan Bu Chu, semuanya begitu sayang padanya laksana biji mestika mereka. Waktu itu adalah tiga tahun setelah ia mulai belajar silat, aku membawanya ke Si Yau Lim si. Waktu berangkat, Pang Lin ku serahkan kepada Ting Hok. Oya, Ting Hok pun menghilang, kemanakah perginya dia? Kemudian laksana, Tiga nah Tiga nah Laksana